selesai untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertustakaan Nasional hadirin dimohon berdiri selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Dengan demikian maka, mungkin tidak perlu juga saya diskusi atau apa yang bisa. Halo, bisa Ibu Safira? Ya, bisa Pak. Adalah mohon izin saya lanjutkan kembali bahwa dengan demikian maka kehasanah pustakaan nusantara kita sangat mungkin kita katakanlah secara timbal balik dari berbagai titik di Indonesia kita memanfaatkan koleksi perpustakaan nasional digitally atau juga katakanlah directly di perpustakaan nasional karena harus kita mengerti bahwa rasa-rasanya juga di era digital seperti sekarang, rasa-rasanya beda kalau kita duduk di Salembah, beda di lantai 15, beda di lantai 20 sekian di perpustakaan nasional kita. Jadi saya berpendapat sekalipun digitalisasi itu katakanlah penting, tetapi koneksi rasa kebangsaan itu melalui kekayaan koleksi kita, hanya mungkin saya kira juga antar lain ditebalkan dan juga memicu imajuan fisikal itu diperoleh. Saya merasakan misalnya karena dibantu oleh Ibu Alia di koleksi foto di lantai 16 misalnya, saya merasakan sekali impresi yang luar biasa karena kalau kita lihat koleksi Idayu yang diakusisi oleh perpustakaan nasional, maaf hati yang dikibahkan oleh Yayasan Idayu, kita jadi tahu bahwa amplop-amplopnya itu relatif kadang-kadang puluhan, bahkan mungkin ratusan foto-foto dibalik amplop. Dan belum semuanya beroleh keterangan yang anotasi yang rinci oleh pustakawan kita. Dan menurut saya antar lain faktor-faktor seperti itulah yang kadang-kadang menjadi sebab. Mengapa pengguna seperti saya, pemustaka seperti kita semua, itu saya kira juga perlu katakanlah katakanlah bukan hanya membangun psikologi sebagai pemanfaat yang dalam tanda kutub sangat sepihak, tapi marilah kita bahu-membahu untuk membesarkan perpustakaan nasional kita sebagai pilar peradaban bangsa ke masa depan. Dan sekarang misalnya, saya sepertinya terlalu banyak narasi, banyak sekali sesuatu yang katakanlah deskritif dengan perempuan lah, dengan pandemi, dokter nasionalis lah, HB Asin dan seterusnya katakanlah dari perspektif Gorontalo. Tapi pertanyaan yang saya bawa dengan membawa-bawa katakanlah nama Gorontalo, itu juga mengantarkan saya untuk melihat katakanlah misalnya mengenai isu komoditi kopi, atau juga isu misalnya kelapa atau koprah, yang membuat perjumpaan dengan Sumatera, perjumpaan dengan Maluku, perjumpaan dengan Sulawesi, mengantarkan saya kembali untuk kali kesekian, kali kesekian, kali kesekian untuk melihat memanfaatkan koleksi perpustakaan nasional kita. Tadi awalnya saya menyebut bahwa kelapa misalnya saya menulis beri perhatian katakanlah setahun. Tapi kemudian tiba-tiba kaget dengan koleksi Hastara kita di koleksi buku langka bahwa eh, ada juga mengenai kapok, ada juga mengenai yang lain, mengenai yang lain. Sehingga teman-teman di Jawa barangkali kopi, teh, mungkin tebu, itu adalah komoditi yang sangat penting. Tapi bagi di Sulawesi, mungkin di Maluku, antara lain adalah mengenai komoditi yang lain. Sehingga menurut saya, kenusantaraan itu betul-betul disambungkan dan dibesarkan kembali oleh Hastara kalau masing-masing kita kira-kira secara kreatif terus dan terus bertenaga, berenergi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, pengalaman saya menganfaatkan Hastara akhirnya mengantarkan saya untuk menulis satu kalimat yang mudah-mudahan cocok atau relevan untuk saya pribadi atau untuk kita semua. Yang saya sebut sebagai kebangsaan yang menyejarah. Kebangsaan yang punya akar-akar ilmu pengetahuan. Dengan demikian Indonesia kita ini melalui Hastara kita. Terasalah bahwa betul-betul dia sebagai sebuah hasana. Sebagai sebuah domain pengetahuan yang melintasi lokalitas, nasionalitas kita. Tapi juga melintasi titik-titik peradaban dunia yang besar. Kalau kita baca misalnya, maaf saya agak buru-buru sedikit soal-soal biografi. Sebut sajalah, kalau saya mengutip untuk kali kesekian, H.B. Yasin dari Gorontalo. Kita jadi tahu bahwa kalau Eropa punya peradaban tersuratan di masa lalu, maka kita juga jadi tahu bahwa bangsa kita punya tradisi yang cukup panjang dalam tradisi surat-menyurat. Apa yang disebut sebagai kebangsaan, menyebut kata merdeka misalnya. Menyebut kata republik misalnya. Itu bisa kita baca bukan hanya di buku-buku teks, tapi bisa kita baca di koran-koran tua, di koran-koran langka. Dalam kasus H.B. Yasin, kita bisa lihat dari surat-surat-surat mereka. Dengan demikian maka, kabar-kabar hasana kustaka Nusantara kita, saya kira harus diolah kembali sekreatif mungkin oleh orang-orang seperti saya. Saya kira juga seperti Mas Hafid sebagai jurnalis senior di Jawa Post. Apalagi orang seperti Mas Amirul, yang katakanlah memimpin perpustakaan di Ubaya. Teman-teman kustakawan apalagi di forum-forum media sosial. Dengan demikian kalau kita lihat website khas Tara sekarang, kita terasa sekali visualitas itu. Misalnya koran-koran langka bernama Simpo, Merdeka misalnya, Kedaulatan Rakyat misalnya yang kita tahu sampai sekarang yang kita sedilih menjadi sebagai KR. Dan koran-koran lain di Indonesia kita, sebut saja lah yang dari Medan, dari Sulawesi. Kita tahu belum semuanya, tetapi dengan puluhan ribu sekarang yang kita punya, kita perlu saya kira kerja keras. Dan terus terang saja saya masih menyimpan keraguan yang besar bahwa mudah-mudahan teman-teman kustakawan terus sehat walafiat dan kreatif. Yang saya agak pikirkan sekarang adalah, bisakah kita menemukan suatu pola interaksi yang produktif? Sehingga apa yang kita sebut sebagai khasana pustakaan Nusantara itu, kadang-kadang kita perlu menekankan ke Nusantaraan, katakanlah proporsinya lebih besar, dan bertanya mengenai kepustakaan itu. Atau sebaliknya, kehasanaan dunia itu coba kita jawab, kita bawa sebagai kata kunci, untuk ngetes apakah koleksi perpustakaan nasional kita itu katakanlah berkembang lebih hebat, atau apakah tugas-tugas konstitusional kita sebagai dalam kepustakaan Nusantara, bisa nggak kembali kita bercakap dengan katakanlah melihat suatu one search, misalnya kalau kita lihat katalog kita yang hebat itu, bisa kemudian saling mendeteksi satu sama lain. Jadi khas tara sebagai khasana pustakaan Nusantara, menurut saya, ada saatnya masih masuk tiga kata kunci itu, coba kita istirahatkan sejenak untuk kita bertanya lebih jauh. Apakah ke Nusantaraan itu bisa terjawab, atau nggak dalam pengetahuan kala ke Nusantaraan itu adalah dari Papua sampai ke Aceh? Dengan demikian, maka sebut sajalah Sabang sebagai ujung Nusantara kita, katakanlah di ujung barat, di samudera Hindia. Tapi apakah pertanyaan yang sama mengenai pulau yang hebat di Perang Dunia II, bernama Pulau Morotai, apakah juga itu terpantulkan dalam hasanah kepustakaan kita dalam koleksi perpustakaan nasional? Nah menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang saya rasa penting-penting-penting untuk selalu kita sosialisasikan. Sehingga kehadiran orang seperti saya sekarang, barangkali teman-teman jurnalis, teman-teman pustakawan, itu saya kira sekaligus bukan sekedar pertemuan diwadahi untuk sekian jam oleh webinar ulang tahun kita perpustakaan nasional. Tapi saya kira juga seperti kata kunci ke ulang tahun ke-42 ini adalah kita transformatif. Kita mengalami transformasi dari kita sendiri. Kedusantaraan kita transformasi, di mana skala ketersediaan pustakanya itu melebar sedemikian rupa, tapi juga melintasi titik-titik ordinat dunia, saya kira. Dengan demikian ketika saya bertanya mengenai Ternate, tidak sekedar sebagai nama pulau, tapi juga tertunjukkan bahwa di kesultanan Ternate lah yang berhubungan dengan Islam di Jawa, sebut sajalah di Demak, di Gresik, dan segala macam. Dengan demikian maka kenusantaraan itu kembali menemui apakah kebustakaan di Ternate dan di Jawa ada nggak perjumpaannya? Dan apakah perjumpaan itu bisa ditemukan nggak oleh koleksi-koleksi foto, peta-peta lama misalnya di lantai 16, koleksi katakan lapu koran-koran tua di teman-teman di Salemba, di lantai 7, lantai 8. Nah pertanyaan-pertanyaan yang acak seperti ini menurut saya tidak boleh menjadi kekhawatiran kita. Mungkin dalam jangka pendek rada-rada ada kecemasan, misalnya kami di Sulawesi, waduh kalau nanti ada gempa, gimana buku-buku kami? Sebaliknya gara-gara kayak gitu. Dengan demikian, mudah-mudahan koleksi perusahaan nasional terselamatkan terus dengan proses digitalisasi. Tetapi kalau digitalisasi tanpa saya kira semangat kenusantaraan yang utuh, maka saya kira bangsa kita menjadi bangsa yang, ya maaf, hanya mengoleksi jumlah, tapi tidak mengoleksi hasana. Dan koleksi itu juga tidak menjadi koleksi semacam kita daftar bahwa sekian puluh ribu, tapi koleksi itu kemudian tidak boleh terpisah dengan kehasanaan. Contoh misalnya ketika saya bertanya mengenai Tuluk Tomini, isu 1-2 tahun terakhir yang kita sebut sebagai kawasan rempah atau jalur rempah. Itu gimana itu hubungan-hubungannya? Dengan demikian, maka pertanyaan saya mengenai pelabuhan ke pelabuhan. Orang Sulawesi bolak-balik katakanlah pengusaha Hadramaut Arab, bolak-balik ke Sulawesi, Makassar, Keberontalo, ke Surabaya. Terjadilah perjumpaan misalnya Air Baswedan yang menerbitkan katakanlah maaf dunia baru di Surabaya. Tapi kalau tanpa pertanyaan saya tidak akan menemukan misalnya tokoh persatuan Arab, persaudaran Arab Indonesia dari Gorontalo, ternyata menulis di sebuah koran langka di Surabaya. Dengan demikian, maka kesabaran kita membaca hasanah keindonesiaan, hasanah ke Nusantaraan, tidak mungkin bisa maaf diwadahi dengan suatu yang praktikal bernama kata kunci, bernama subjek, bernama pengarang di katalog. Dia perlu sesuatu yang jauh dari itu. Dan menurut saya, sangat tepat menggunakan kata hastara. Karena kehasanaan itu membuat penuh dengan nuansa. kehasanaan itu membuat bukan skala saja dalam pengertian apakah koneksinya di Perpusnas atau apakah di Surabaya atau apakah di Sulawesi. Tetapi menunjukkan kita menjadi bangsa yang selalu mencari dan mencari. Kita menjadi a nation in making. Selalu kita buat. Selalu kita gosok ke Nusantaraan itu. Dan yang membuatnya mengkilat adalah ilmu pengetahuan. Yang membuat dia mengkilat adalah kepustakaan. Yang membuat ke Nusantaraan menjadi mengkilat oleh karena orang-orang seperti kita. Dengan demikian ketika saya menyebut Ternate, ketika saya menyebut Gorontalo, kita tidak lagi menyadarinya sebagai nama pulau. Apalagi menjadi nama suku, menjadi nama etnis. Tapi juga kita menyebut Gorontalo, kita menyebut Sulawesi, kita menyebut Aceh, kita menyebut Maluku. Itu artinya adalah domain adalah domain ke Nusantaraan. Itu artinya a source of knowledge. Itu artinya apa ya, pilar-pilar ilmu pengetahuan untuk bangsa kita yang besar. Dengan demikian maka ketika kita menyebut misalnya kawasan rempah, kita menyebut perjumpaan rempah-rempah di Sulawesi, maka dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita untuk melihat sejauh mana koleksi hasana itu kata kalau tersedia di perusahaan nasional. Sebaliknya, kita juga berharap, saya tidak tahu, tersebut saya agak om, saya sebenarnya ada harapan di OneSearch itu dan juga di Hastara, ada semacam koalisi-koalisi bibliografi nasional yang memungkinkan kita bisa mendeteksi satu sama lain. Saya kira teman-teman sangat tahu misalnya di Amerika terutama apa yang kita tumpai sebagai interlibrary loan itu sesuatu yang normal saja. Dengan demikian saya sebagai pengguna pustaka tiba-tiba ingin membaca mengenai Aceh, sebut sajalah sejarah sultana-sultana Aceh. Raja-raja perempuan di Aceh yang hebat-hebat. Saya ingat pustakawan senior kita sudah masuk. Waktunya lima menit lagi ya Pak? Ya Pak Saleh, waktu saya di perusahaan nasional, Ibu Safira tiga, empat, lima tahun yang lalu, saya minta satu-dua buku di katalog, karena ketika itu belum terlalu online semuanya, dan saya juga terserah agak kolot ya. Saya suka menggunakan katalog yang biasa, saya lihat opak kita dan seterusnya. Lalu saya meminta dua, tapi pustakawan kita yang senior bernama Pak Saleh, itu memberi saya hampir 12, saya kira tidak kurang, dari literatur mengenai perempuan di Indonesia. Saya terpuka luar biasa. Dan saya membaca lukisan-lukisan yang memberi impresi mengenai sultana-sultana perempuan di Aceh. Aku tahu satu, dua, tiga nama itu sebelumnya, tapi saya belum pernah kira-kira punya intimasi yang luar biasa mengenai wajah-wajah beliau dalam penampakan lukisan. Dan pustakawan perpustakaan nasional bernama Pak Saleh yang beliau mudah-mudahan masih sehat wal-atuh. Yang mengantarkan saya menemukan keindonesiaan itu dengan cara yang amat luar biasa. Dan karena waktunya saya kira dua, tiga menit, tak perlulah saya habis-habiskan. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita menjadi Nusantara yang hebat. Bahwa tidak semuanya juga kita harus tuntaskan. Mungkin yang paling terakhir, mohon slide setelahnya Ibu Safira. Dengan demikian, maka saya akan segera berhenti dengan mengatakan bahwa kita membutuhkan interaksi yang produktif antara library, penulis, peneliti, pekerja media, pendidik, dan seterusnya. Dengan demikian, maka terjadilah koneksi global, nasional, dan lokal sekaligus mengenai Hasanah Pustaka Nusantara. Kita tahu bahwa Bung Karno, Presiden kita, tidak pernah belajar di luar negeri. Mereka sekali ke luar negeri begitu dihormati oleh bangsa-bangsa besar. Mengapa? Alasannya segerhana. Karena globalitas itu diselamatkan oleh bacaan-bacaan beliau yang luas. Saya kira kalau martabat bangsa sedang kita pertaruhkan sekarang, perlintasan yang produktif seperti itu, kakasanah Pustaka Nusantara seperti itu, saya kira yang perlu kita bangun. Saya kira itu sajalah Ibu Safira. Saya sungguh-sungguh mohon maaf kalau ada kata-kata yang bernebihan. Barangkali tak begitu sistematik. Tapi itulah kira-kira refleksi saya sekaligus pengalaman menjadi pemustaka dan juga menjadi orang yang amat-amat beroleh manfaat dari hastara kita. Saya tahu ada beberapa penyampaian saya yang sifatnya usulan. Saya tahu waktu ini agak terbatas. Tapi saya juga merasakan bahwa dengan itulah kita membangun fundasi penusantaraan yang menjanjikan di masa depan. Yaitu kehasanaan di satu sisi, kecintaan kepada pustaka di sisi lain, tapi penusantaraan di sisi lain. Saya kira tiga dimensi itulah yang membuat ada kemerdekaan berilu pengetahuan di merdeka selatan. Ketinggian perpustaka nasional membuat cakrawala kita melebar kemana-mana. Dengan demikian kalau kita ke perpusnas tidak sekedar menikmati ketinggian gedung itu tapi juga yang kita nikmati adalah keluasan cakrawala Nusantara juga. Saya kira itu sajalah Ibu Safira. Mohon maaf sekali lagi kalau yang tidak berkenan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri atas penyampaian materinya. Sebelumnya saya juga mohon maaf nih Pak. Tadi saya di awal-awal lupa baca CV Pak Basri saking groginya soalnya saya. Tidak apa-apa Ibu Safira. Tidak apa-apa. Tidak terlalu perlu juga. Tidak terlalu perlu. Oke. Saya bacakan sedikit saja ya. Pak Basri ini merupakan Direktur Pusat Studi Dokumentasi HB Jasin di Universitas Negeri Gorong Palo. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa tanya melalui kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kita setelah semua pemateri menyampaikan materinya nanti baru kita adakan tanya jawab. Sekarang untuk pemateri kedua Pak Amirul Ulum sudah siap? Ya. Sudah siap. Saya bacakan sedikit CV dari Pak Amirul Ulum. Pak Amirul Ulum MIP merupakan Direktur Perpustakaan di Perpustakaan Universitas Surabaya. Menempuh pendidikan S2 Ilmu Perpustakaan Pak Amirul Ulum lahir di Surabaya 22 November 1972. Disilakan, dipersilakan kepada Pak Amirul Ulum. Ya, izin mau share skin. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan kalian semuanya. Salam sejahtera dan tentu salam sehat bagi kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan seluruh jajaran pejabat setahap pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional yang saat ini dirgahayu ke-42. Perpustakaan Nasional dengan tagline-nya transformasi perpustakaan dalam langkah memwujudkan ekosistem digital nasional. Dan salam kenal juga untuk Pak Basri serta Mas Hafid tadi yang sudah siap nanti dengan materi-materinya. Ijinkan untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan e-resources Perpustakaan Nasional kali ini untuk pendidikan, pembelajaran, dan riset. Tadi di materi sebelumnya sudah disampaikan bagaimana Perpustakaan Nasional telah memfasilitasi sumber-sumber informasi yang dahulu itu hanya bisa kita akses ketika kita harus datang ke perpustakaan. ke tempat-tempat ataupun yang menyediakan bacaan, entah itu toko buku, taman bacaan, mungkin juga yang lebih ekstrim lagi kita sering berkunjung ke toko-toko buku bekas ya. Bahkan kita sering menemukan buku-buku yang berkualitas di sana, yang dulu mungkin tidak terpikirkan bahwa buku ini memiliki nilai, kemudian istilahnya di, entah didonasikan atau dijual dari pemiliknya kepada teman-teman yang memiliki bisnis ya, mengumpulkan buku-buku bekas untuk secara komersial maupun mereka simpan sendiri. Nah, tentu sekarang ini dengan perkembangan teknologi informasi kita dengan mudah tadi, dengan Kastara, kemudian nanti juga dengan Ibus Nas, bahkan juga nanti dengan beberapa fasilitasi lain yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, di sisi lain ada juga tugas penting daripada Perpustakaan Nasional yang untuk menunjang pendidikan, kemudian pembelajaran, bahkan riset di tingkat nasional. Nah, tentu sumber-sumber informasi yang disediakan harus banyak lebih bersinggungan kepada subjek-subjek ilmu pengetahuan yang luas, kemudian sumber-sumber informasi internasional, hasil-hasil riset di internasional yang itu akan menunjang riset-riset di dalam negeri, dan tentunya dalam rangka transformasi digital, semua sumber daya informasi itu dapat digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa. Nah, ini tentu yang akan menarik dan kita akan coba sampaikan beberapa menit ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang pemanfaatan, saya kemarin mendapatkan informasi tentang jumlah pemanfaat atau statistik pemanfaatan e-resources di Perpustakaan Nasional. Nah, ini belum secara spesifik, namun ini akan menunjukkan bahwa memang sudah banyak pemanfaatan yang dilakukan oleh pemustaka. Jadi kalau kita lihat mulai tahun 2013 sampai dengan 2021, dengan jumlah peningkatan yang cukup signifikan, meskipun di dua tahun terakhir yang sebetulnya itu di area-area pandemi justru harusnya tambah meningkat, tapi ternyata menurun sekitar 100 ribu pemustaka. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah, apakah memang pemustaka ini mengakses e-resources Perpustakaan Nasional secara kontinu, ataukah memang hanya ketika ada kebutuhan saja? Nah, kemudian kalau mau didalami lagi, apakah jumlah pemustaka tersebut seberapa banyak yang dari kalangan pendidikan dasar ataupun pendidikan menengah, di mana mungkin Bapak Ibu Guru membutuhkan untuk penulisan bukunya, untuk menulis karya-karya ilmiahnya, ataupun mengikutsertakan anak didiknya dalam lomba. Nah, itu kan tentu membutuhkan sumber-sumber informasi untuk teori, untuk dasar praktikum, dan sebagainya. Nah, tentu ini harus ada di dalam lingkup jumlah pemustaka ini. Nah, kemudian juga misalnya berapa jumlah pemustaka dari kalangan perguruan tinggi? Nah, tentu ini adalah sumbangsi terbesar di mana e-resources ini pertama lebih banyak berbahasa Inggris, kemudian mereka dari multidisiplin yang ada di masing-masing program studi yang ada di perguruan tinggi. Nah, pertanyaan lain adalah bagaimana dengan masyarakat umum, ataupun peneliti-peneliti yang independen, apakah mereka juga memanfaatkan e-resources ini? Nah, tentu kalau data ini misalnya bisa kita telisik lebih dalam lagi, mungkin ini akan lebih meningkatkan statistik dari pemanfaatan tersebut, kemudian kita akan mengetahui, oh ternyata fasilitas e-resources khususnya yang jurnal-jurnal, e-book yang dari luar negeri yang dilanggan dengan harga yang cukup fantastis ini, ternyata memang sudah dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Dari pendidikan dasar dan menengah, ataupun dari kalangan perguruan tinggi, atau malah dari masyarakat umum juga banyak yang memanfaatkan, ketika misalnya terkait dengan teknologi tepat guna. Nah, ataupun dari kalangan-kalangan peneliti independen yang membutuhkan rujukan-rujukan teori, rujukan-rujukan untuk praktikum, dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat menarik kalau menjadi kajian tertentu dari perpustakaan nasional, sehingga ketika kita, ya mungkin secara mudahnya, kita menghitung BEP-nya, break even point-nya ketika misalnya kita melanggan sekitar beberapa elektronik jurnal, e-book, dan berapa harga yang kita keluarkan untuk melanggan. Nah, kalau kita lihat akses misalnya tahun 2021, sejumlah 444 ribu pengakses, nah tentu kalau itu misalnya kita kalikan aja, kalau Bapak-Ibu yang di kalangan perguruan tinggi, ataupun yang mengetahui jumlah biaya yang kita keluarkan untuk satu artikel itu sekitar 30 sampai 40 dolar, ya berarti kalau kita kalikan 300 sampai 400 ribu, ya sekitar ada 133 miliatan lah. Jadi untuk akses dari jumlah pemustaka. Nah, kalau satu pemustaka mendownload misalnya lebih dari 5, lebih dari 10, nah tentu memang pemanfaatnya sudah sangat maksimal. Nah, kita lihat nanti berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh perpustakaan nasional untuk melanggan e-resources ini. Nah, tentu ini masih harus kita riset lebih detail lagi kebermanfaatannya bagaimana. Kalau di kalangan perguruan tinggi misalnya, ternyata tulisan yang dibuat oleh Bapak-Ibu dosen, mahasiswa Indonesia bisa masuk dalam indeksasi misalnya di Skopus, di Simago, dan seterusnya. Nah, itu akan ada impact yang memang benar-benar dirasakan. Nah, ini terkait dengan statistik pemanfaatan. Jadi kita harus bisa juga melihat bahwa memang semua yang difasilitasi oleh perpusnas itu akan membawa dampak dalam pendidikan, kemudian dalam pembelajaran, maupun riset. Nah, secara umum memang perpustakaan memiliki core business-nya terkait dengan koleksi. Apakah itu koleksi yang bersifat cetak maupun elektronik. Kemudian layanan, bagaimana pemustaka bisa memberikan layanan-layanan penunjang, misalnya di BKN referensi, di bagian penelusuran informasi, seperti tadi disampaikan ketika misalnya Pak Basri harus ke perpustakaan maupun untuk mencari informasi-informasi untuk menyusun sebuah buku penelitian, nah itu bagaimana kita bisa memberikan layanan secara maksimal. Kemudian fasilitas, nah tentu saat ini teknologi informasi menjadi tulang punggung ketika kita memberikan layanan yang terbaik kepada pemustaka. Nah, kemudian jangan lupa jejaring di sini, para pustakawan ataupun Bapak-Ibu yang berada di bidang dokumentasi itu memerlukan sekali jejaring ketika kita mencari kebutuhan sumber informasi yang tidak ada di lingkungan kita, tidak terdapat di daerah kita. Nah, bagaimana kita bisa menemukannya secara cepat, secara tepat, dan tentu secara legal juga. Nah, ini juga perlu pertimbangan. Nah, di usianya yang ke-42, mungkin tadi sudah disampaikan, ada beberapa fasilitasi selain yang ada di sini, misalnya ada Indonesia One Search, kemudian ada Ipusnas, kemudian ada Kastara, dan juga e-resources. Nah, ini mungkin nanti yang bisa kita eksplor bersama-sama, kita sosialisasikan bersama-sama, sehingga nilai kebermanfaatan yang sangat signifikan, ini nanti akan menjadikan bahwa perpustakaan nasional memang bisa menyediakan sumber-sumber informasi yang berkualitas. Nah, kalau kita berbicara tentang e-resources untuk pendidikan, pembelajaran, maupun riset, itu memang tidak terlepas dari akses. Akses kita bisa lakukan secara 24 jam penuh, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun, selama infrastruktur yang disediakan oleh perpustakaan nasional dapat menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, tadi juga disampaikan juga oleh Pak Basri, bagaimana menjangkau informasi-informasi itu sampai ke Tanah Papua. Nah, itu juga merupakan salah satu fungsi daripada perpustakaan maupun perpustakawan ataupun teman-teman yang berada di bidang sosialisasi, misalnya ada taman bacaan, kemudian di bidang dokumentasi, itu dibutuhkan juga kemampuan kita untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sekarang dengan perkembangan teknologi, semua tersedia dalam multi-format. Kalau dulu kita mengakses e-resources hanya berupa teks, sekarang tersedia ada image-nya, ada kemudian videonya, kemudian juga dalam teks itu juga bisa ada audio yang bisa membaca teks. Jadi speech to text-nya ada. Nah, itu mungkin ada beberapa fitur yang dimiliki oleh beberapa vendor penyedia jasa akses e-resources e-book maupun e-jurnal. Nah, kemudian pencarian terpadu. Nah, bagaimana kita bisa mencari satu sumber informasi ke beberapa database yang ada. Kemudian juga nanti ada koleksi lokal, nasional, dan internasional yang memang itu bisa menjadi sumber ujukan yang berkualitas. Nah, tentu ini akan bermanfaat ketika misalnya Bapak-Ibu memberikan layanan kepada istilahnya kolega atau mitra yang memiliki minat di bidang riset. Nah, nanti silakan Bapak-Ibu bisa memanfaatkan ini. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh pustakawan atau pemustaka ataupun juga dari secara organisasi perpustakaan? Bahwa memang butuh sosialisasi yang intensif. Kemudian juga butuh edukasi. Bagaimana edukasi itu, karena sumber dayanya sangat banyak, kita bisa memilih salah satu database, memilih salah satu sumber informasi yang memang tepat. Ya, seperti kalau kita misalnya mencari sesuatu pakai mesin pencari, Google, gitu, misalnya kan banyak sekali. Nah, edukasi-edukasi ini yang diperlukan dengan keahlian ataupun ketampilan daripada pustakawan mencari informasi secara efektif dan efisien melalui teknik-teknik literasi informasi. Nah, tentu semuanya itu masih dibutuhkan juga yang namanya evaluasi. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak-Ibu kemudian masukkan dari Bapak-Ibu pustakawan, pemustaka terhadap koleksi yang dimiliki oleh Perpusnas itu menjadi bekal untuk proses misalnya bagaimana mengadakan sumber informasi selanjutnya. Nah, tentu ini semua adalah untuk peningkatan kualitas daripada pendidikan, pembelajaran, maupun riset. Nah, ini salah satu contoh, jadi Bapak-Ibu bisa mengakses e-resources Perpusnas, kemudian dengan terlebih dahulu mendaftar pada keanggotaan Perpusnas. Nah, kalau dahulu saya harus datang ke Perpusnas untuk mendapatkan kartu anggota, nah sekarang semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Nah, ini kemudian jumlah database, jumlah koleksi yang ada di masing-masing sumber informasi itu juga harus diketahui. Artinya memang tidak semua database itu menyediakan full content collection. Nah, ketika Bapak-Ibu mencari artikel yang kebetulan tidak terdapat di misalnya Science Direct yang dilanggan oleh Perpusnas, bagaimana kita mendapatkannya? Nah, tentu ada yang namanya tadi jejaring, kita bisa menghubungi Perpusnas, ataupun mencari kolega dari perpenguruan tinggi lain, ataupun perpustakaan daerah misalnya memiliki, nah kita bisa mencari di sana. Nah, ini selain jumlah juga harus mengetahui cakupan subjek yang dimiliki. Jadi, misalnya kalau proquest yang dilanggan oleh Perpusnas itu terkait dengan bidang pendidikan, kemudian ada tesis dan disertasi, nah ini juga sangat menarik untuk bidang sosial sains dan humaniora. Kemudian untuk khusus bidang hukum ada di Westlaw, EBSCO, itu ada beberapa subjek yang nanti bisa Bapak-Ibu dapatkan, nanti materinya akan disampaikan juga oleh Panitia. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah penting untuk kita lebih memudahkan akses dan langsung menuju kepada subjek yang kita cari. Misalnya ketika saya mencari tentang psikologi, saya harus mencari ke database mana, selain ada fasilitas pencarian terbatas. Misalnya langsung ke database Tyler & Francis. Seperti itu. Nah, ini database yang sekian banyak, Bapak-Ibu bisa akses, kemudian bisa pilih, di sana juga ada panduannya yang akan memudahkan Bapak-Ibu untuk mencari koleksi. Nah, yang penting juga diperhatikan bahwa ketika kita memberikan layanan e-resources dengan memberikan portal yang ada di Perpusnas kepada pemustaka kita ataupun kepada masyarakat umum, ataupun juga para periset mandiri, Nah, kita juga harus mengetahui jenis koleksinya tadi, kemudian cakupan subjeknya itu apa saja. Nah, kemudian juga kita bisa lebih mempercepat proses pencarian itu dengan menggunakan tips dan trik, misalnya menggunakan batasan penelusuran tahun, jenis koleksi, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menggunakan pemanfaatan fitur-fitur untuk riset. Nah, itu juga yang kadang-kadang kita terlupakan. Kita hanya mencari, menemukan, membaca, memberikan kepada pemustaka selesai. Nah, tapi itu sebetulnya ada hal-hal yang lebih detail yang kita bisa ajarkan juga kepada pemustaka. Kemudian juga ada etika penggunaan. Nah, bagaimana sekarang banyak plagiarism yang ada di sekitar kita, nah itu bagaimana upaya kita juga untuk membantu meminimalisir, kalau mungkin tidak bisa menghilangkan 100%. Nah, itu juga perlu kita ajarkan ke pemustaka kita. Nah, ini jenis koleksi yang bisa dimanfaatkan, jadi secara teks yang ada di kita akses, kita bisa download, kemudian juga ada audio dan video. Nah, ini yang perlu Bapak-Ibu sampaikan. Nah, kemudian ketika kita mengetahui subjek database, tentu ini akan memudahkan pemustaka. Pemustaka akan bisa fokus langsung mencari kepada subjek yang dituju. Kemudian, jangan lupa di dalam database juga menyediakan alternatif subjek lain. Nah, kadang-kadang kita salah menuliskan apa yang kita pikirkan. Jadi, misalnya terkait dengan marketing. Nah, kemudian kita menulisnya dengan sales. Nah, itu apa kata kunci yang ada di database tersebut? Nah, kita bisa coba contohkan nanti. Kemudian juga penelitian lebih lanjut untuk multidisiplin subjek, karena sekarang eranya era multidisiplin, interdisiplinary. Jadi, Bapak-Ibu pustakaan bisa memberikan rujukan-rujukan yang berkualitas. Nah, ini salah satu contohnya ketika misalnya kita mengakses database, kita ketahui jumlah database yang ada di ProQuest milik perpustakaan nasional. Nah, ini perpustakaan nasional ketika kita login tadi, kita akan biarkan ke sana. Nah, ini adalah subjek-subjek yang Bapak-Ibu bisa perhatikan. Jadi, tidak semua subjek memang yang dilanggan oleh perpustakaan nasional, dan ini saling komplementari, saling melengkapi. Nah, batasan penelusuran apa yang bisa memudahkan pengustaka untuk mengakses dan mendapatkan secara cepat dan tepat? Nah, karena tadi ini banyak sekali fiturnya, kita misalnya cari saja yang full text, jangan yang abstrak, agar kita segera tahu isi daripada konten artikel, e-book yang kita baca tersebut. Nah, kemudian jenis publikasinya, apakah kita mau hanya sekedar majalah populer, atau book review, ataupun justru artikel-artikel riset, itu banyak tersedia di fiturnya. Nah, kemudian subjeknya, ini tadi yang saya jelaskan, ada beberapa subjek yang mungkin bisa kita perluas, artinya bisa kepersempit kata kuncinya, agar menyesuaikan dengan kebutuhan daripada pemustaka. Kemudian tahun publikasi, misalnya ada Bapak-Ibu yang menerima pemustaka, saya diminta dosen atau diminta guru untuk mencari terbitan yang satu tahun terakhir. Nah, kita bisa batasi itu, jadi tidak terlalu banyak jumlah yang dihasilkan oleh mesin pencari khusus di database tadi. Kemudian juga format dokumennya, kemudian cakupan geografis. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita menemukan sekitar 58 ribu, artikel tidak kita mungkin untuk baca satu persatu. Nah, kita bisa filter dengan misalnya kita batasi full text-nya, kemudian batasi hanya akademik jurnal saja. Nah, itu tentu yang perlu kita edukasi kepada pemustaka kita, baik itu nanti di tingkat perguruan tinggi, sekolah, masyarakat umum itu, maupun periset ini butuh, sebetulnya ini hal-hal kecil, tapi kadang-kadang kita anggap ini kita harus baca sekian puluh ribu artikel, itu kan tidak mungkin. Nah, kemudian ini misalnya saya mencari koleksi-koleksi yang bisa diakses saja untuk misalnya majalah saja, ataupun bahasanya misalnya yang ada videonya, itu kita bisa cari. Nah, ini adalah salah satu contoh misalnya database skill ini menyediakan informasi terkait dengan teks-nya juga. Nah, mungkin saya coba stop share yang ini, saya tunjukkan contohnya. Nah, ini saya continue session-nya. Nah, ini jadi contohnya Bapak-Ibu nanti ketika misalnya mencari tentang salah satu kata kunci, nah ini kita akan menemukan ratusan, bahkan ribuan dokumen. Nah, bagaimana kita bisa menemukan sumber informasi yang memang itu kita sangat butuhkan. Misalnya ini salah satunya, semoga di sini ada konten suaranya yang bisa kita dengarkan. Nah, ini di sini, sebentar saya coba. Sebentar, karena masih loading. Nah, ini adalah fitur-fitur yang tersedia. Startup phase. Founders, contractual arrangements, and mechanics of the incorporation process. Entrepreneurs who want to start a business are extremely diverse. Nah, jadi ketika Bapak-Ibu misalnya sambil di kereta, di bis, kemudian pakai headset, kemudian hanya ingin mendengarkan saja tanpa harus membaca, nah ini justru akan memudahkan. Ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh salah satu database, skill business, yang tersedia juga ada di Perpusnas. Nah, nanti silakan Bapak-Ibu bisa eksplor beberapa database lain yang memiliki fitur-fitur itu yang bisa kita sampaikan kepada pemustaka kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mengetahui kalau kita tidak mengeksplor keseluruhannya. Nah, kemudian kita bisa lihat misalnya harus membaca buku. Nah, di beberapa database, misalnya ini salah satunya Elsevier yang memiliki clinical key, itu kita harus memiliki akun di database tersebut. Nah, Bapak-Ibu bisa menyarankan juga pemustaka untuk membuat atau meng-create akun di dalam database tersebut. Caranya sangat mudah dan cepat, sehingga nanti Bapak-Ibu bisa langsung misalnya untuk siswa ataupun dosen itu untuk membaca e-book yang di lantai. Nah, kemudian untuk riset apa sih fitur-fiturnya tadi mungkin yang sudah disinggung di awal adalah pemilihan database. Kita bisa memilih database lebih cepat kalau kita mengetahui database ataupun subjek-subjek yang dipilih. Kemudian kita belajar melakukan fitur searching, mau pakai Advan, kita juga bisa melihat di story yang pernah kita akses. Nah, kemudian juga ada fitur browsing secara keseluruhan. Kita misalnya minded terhadap satu jurnal, misalnya jurnal of psychology. Nah, kita harus baca keseluruhan dari beberapa edisi. Nah, itu kita bisa lakukan di sana. Kemudian untuk sorting atau filter, kita bisa melakukan pembatasan. Nah, ini salah satu fitur yang kadang-kadang tidak kita lakukan. Misalnya personalisasi, jadi kita bisa punya akun, bisa punya folder, kita bisa save data hasil penelusuran kita, kita bisa email, kita bisa print, dan seterusnya. Nah, itu tentu akan memudahkan. Kemudian citasi. Nah, Bapak-Ibu, karena sekarang semua publikasi harus menggunakan reference management tools, jadi apapun itu, misalnya Mendeley, Zotero, EndNote, dan sebagainya. Nah, di sini ada fitur-fitur yang bisa digunakan sebetulnya. Jadi, tidak usah mengetik satu-satu judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa terbitnya, alaman berapa. Nah, itu tinggal ada fitur yang namanya site, kalau di sini misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian satu lagi untuk fitur riset yang sangat bermanfaat, yaitu metric. Jadi, metric ini salah satu contohnya. Nah, ini kita bisa melihat sejauh mana publikasi itu, misalnya dia terindeks di Skopus, di Google Scholar, kemudian juga berapa banyak yang citasi, berapa banyak yang mention di media sosial. Nah, ini kita bisa tunjukkan di metric di sini. Nah, ini contoh misalnya untuk akses browsing berdasarkan disiplin, kita bisa temukan informasinya, kita bisa download, kemudian ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan di samping kiri maupun di taskbar milik database tersebut. Nah, ini salah satu contohnya, kita bisa mau diapakan hasil ini. Kita tidak perlu menulis satu-satu ini ketika kita menggunakan sumber rujukan ini. Tapi kita tinggal klik site saja, sudah bisa kita format dalam bentuk apa, misalnya mau bentuk EPA, MLA, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh misalnya ketika metric atau sejauh mana koleksi ini banyak disitasi. Nah, ini sudah yang citasi sudah ada 14, kemudian dia citasinya ada di Crossref, ada Web of Science, dan Skopus. Ini tentu akan memudahkan kita, oh ternyata artikel ini banyak digunakan. Dan kita bisa merujuk ke artikel mana saja yang menggunakan sumber informasi ini. Nah, itu misalnya. Jadi, misalnya ada 10 dokumen yang membaca artikel tentang multiple system estimation ini. Nah, kita bisa tahu ternyata ini ada beberapa peneliti lain yang mengakses sumber yang akan kita citasi. Nah, ini salah satu contoh misalnya kalau buku juga ada, misalnya dimention di 25 mungkin media sosial, kemudian didownload sebanyak 5.900 kali. Nah, ini tentu akan memudahkan kita. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita lihat, oh ternyata ini sudah dimention di beberapa media sosial, Twitter terutama. Nah, Bapak-Ibu, untuk pemanfaatan e-resources memang kita harus mengajar juga, memberikan informasi juga bahwa etika penulisan karya ilmiah harus dibekang teguh. Kita boleh mengakses sumber informasi apapun, tapi memiliki aspek legalitas, memiliki sumber informasi yang memang itu berkualitas, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saat ini sudah ada yang namanya integritas akademik, Departement di Putristek, nomor 39 tahun 2021, silakan di-explore di sana, bagaimana kita harus mencintasi, bagaimana kita menggunakan kutipan, bagaimana kita menerjemahkannya dalam sebuah karya tulis, nah itu tentu akan menjadi sebuah hal yang menarik ketika kita ajarkan kepada mahasiswa, dosen, guru, siswa, ataupun juga peneliti-peneliti yang independen. Kemudian kita juga bisa memberikan bagaimana membimbing, misalkan untuk memanfaatkan aplikasi peninjang penulisan karya ilmiah. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengantisipasi melalui anti-plagiarism. Nah, purpose-nya juga, kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu sudah sempat soft launching dulu, atau mungkin perkembangannya apakah sudah siap nanti antisipasi plagiarism. Tadi juga disebutkan one search itu adalah salah satu portal juga yang bisa meminimalisir ketika kita misalnya siswa, dosen, guru itu mau membuat riset penelitian, kita bisa melihat dulu. Oh, ternyata sudah pernah diakses, sudah pernah ditulis oleh dosen dari misalnya Jakarta, dari Kuruntalo, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita bisa mendapatkan sumber informasinya dari perpustakaan setempat, kemudian kita misalnya mau menggunakan riset yang sejenis, kita bisa menjadikan dia sebagai dasar atau rujukan. Nah, ini peran pustakawan yang tadi sempat saya singgung beberapa kali, jadi ada sosialisasi, ada edukasi yang lebih mendetail, kemudian juga melakukan evaluasi secara intensif, bagaimana kita memanfaatkannya dengan tepat, cepat, dan tentu berkualitas dan legal. Kemudian pemutahkiran informasi database yang dimiliki oleh Perpusnas, dan Bapak-Ibu bisa mengakses beberapa sumber informasi tadi, nanti ada Kastara, ada Ipusnas, ada e-resources, kemudian ada beberapa sumber informasi lain, nah itu tentu harus kita sampaikan kepada pengusaha. Nah, kemudian feedback, nah ini juga akan menjadi masukan bagi Perpusnas, misalnya saya kok akses sangat lambat sekali, apakah ini dari jaringan internal saya atau justru dari Perpusnas yang harus menambah bandwidth-nya, sehingga diakses oleh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa secara serentak tetap mendapatkan informasi yang maksimal. Nah, di Perpusnas juga sudah tersedia fitur-fitur untuk membantu Bapak-Ibu, misalnya untuk layanan yang on-time, online, kemudian streaming juga bisa langsung Bapak-Ibu lakukan, dan ini bisa memudahkan ketika kita memberikan layanan yang memang tidak tersedia di Perpusnas kita, atau ketika kita akses e-pusnas ada masalah. Nah, ini silahkan saja ada tanya pustakawan atau as librarian. Nah, kemudian kita bisa gunakan misalnya flyer-flyer yang ada di Perpusnas untuk Perpusnas kita. Nah, ini salah satu contoh yang saya lakukan di Perpusnas Universitas Surabaya, jadi saya taruh itu di website di halaman depan untuk link aksesnya di Perpusnas dan sebagainya. Kemudian juga ada flyer juga, kemudian kita mengadakan bimbingan pemustaka ataupun bagaimana memanfaatkan resources secara maksimal, itu kita lakukan secara kontinu dan berkesenambungan. Nah, feedback dari pemustaka itu mungkin bisa kita lakukan melalui survei. Jadi survei memanfaatkan e-resources bagaimana sudah maksimalkan, ataukah masih belum banyak yang memanfaatkan, itu butuh effort ataupun usaha-usaha lebih daripada kita pustakawan dan perpustakaan. Kemudian ada kajian pemustaka, misalnya seberapa banyak sumber informasi yang dilanggan oleh Perpusnas itu digunakan sebagai rujukan. Nah, tentu ini sangat menarik ketika melihat memang sudah maksimal statistik pemanfaatan, tidak hanya dilihat saja, tapi mungkin dimanfaatkan dan mungkin bisa menghasilkan riset-riset yang berkualitas, yang berfungsi untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di masyarakat. Nah, kemudian sinergi pemanfaatan e-resources. Nah, kalau kita lihat memang beberapa perguruan tinggi, mungkin juga lembaga-lembaga riset, kemudian Dikti itu juga melanggan e-resources. Nah, bagaimana ini bisa ada sinergi sehingga tidak ada duplikasi. Misalnya di Perpusnas melanggan bidang kesehatan, ternyata di Dikti atau di perguruan tinggi yang memiliki produk kesehatan juga melanggan yang sama. Tentu ini secara nasional itu akan terjadi duplikasi untuk pengadaan. Nah, bagaimana ini bisa disatukan sehingga semua sumber daya informasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing ini. presentasi ini silakan nanti tersedia dari panitia, bisa dimanfaatkan juga Bapak-Ibu untuk sosialisasi di pemustaka, di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Saya R.I. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya, Pak Amirul. Saya ingatkan kembali bagi para hadirin yang ingin bertanya, bisa mengetikan pertanyaannya di kolom chat, atau nanti bisa raise hand ketika di sesi tanya-jawab. Baik. Saya lanjut untuk pemateri selanjutnya. Pak Hafid, apa sudah siap? Siap. Siap. Baik. Pemateri kita yang terakhir, ini ada Pak Hafid. Beliau akan menyampaikan tentang IPUSNAS. Pak Hafid juga sebelumnya pernah menulis tentang IPUSNAS. Pak Hafid ini merupakan wartawan Jawa POS. Di unit kerjanya di Jawa POS. Bisa mulai saja, Pak Hafid. Dipersilakan. Bisa dibantu step-nya, Mas Afira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali bisa bergabung di forum yang sangat luar biasa ini. Yang saya hormati, Kepala PUSNAS Pak Syarif Bandung. Saya terakhir wawancara beliau ketika menjelang ini, menjelang peresmian gedung perpustakaan nasional yang begitu luar biasa. Saya masih ingat waktu itu kita ngobrol panjang soal gedung perpustakaan nasional. Yang saya hormati juga Pak Ariefi Caksona ini yang meminta saya untuk menjadi narasumber. Gara-gara saya pernah menulis IPUSNAS sehingga saya harus mempertanggungjawaban tulisan saya. Kemudian para nasional ini, Pak Sri Amin yang luar biasa soal Kastara tadi yang terbuka. Pemikiran saya juga bagaimana kekayaan kita nanti kemudian yang bisa dimanfaatkan dari Kastara itu. Itu mungkin saya juga membutuhkan Kastara ketika nanti menulis karya-karya saya. Kemudian Pak Amirul Ulum, terima kasih Pak yang sangat luar biasa. Detilnya tadi soal memanfaatkan resources yang sangat luar biasa. Mungkin memang andil pustakaan kita yang ada di perpustakaan nasional mungkin sangat luar biasa nanti bagaimana beliau-beliwanya untuk sosialisasi secara maksif ya. Karena itu penting agar masyarakat kita mengetahui apa saja layanan di perpustakaan nasional. Baik, terima kasih. Saya akan lebih fokus ke IPUSNAS karena mungkin saya juga karena tidak ahli di bidang perpustakaan seperti Pak Amirul Ulum, kita punya namarga yang sama ini. Nanti mungkin saya bisa berguru ke Pak Amirul Ulum yang ahli di bidang perpustakaan yang sangat luar biasa, memang beliau di ahli di situ. Sama Pak Asri yang luar biasa tadi khasananya. Baik, saya ketika menulis tentang IPUSNAS itu kemudian saya agak terkejut dan agak luar biasa pelayanan perpustakaan kita yang mempunyai IPUSNAS yang menyediakan buku digital yang sangat luar biasa seperti itu kan. Kemudian saya tulis, saya renungkan. Akhirnya kemudian bertemulah ide-ide, kemudian perenungan, kemudian juga kritikan ya pasti ya bagaimana agar IPUSNAS kita ini yang sangat luar biasa ini bisa terus berkembang seperti itu kan. Karena ini adalah layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mereka siapapun itu yang memang membutuhkan buku di situ, bisa apapun bukunya yang dibutuhkan karena IPUSNAS ini sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya, Mbak Safira. Baik, sebelum kita masuk ke IPUSNAS, kemudian seperti apa andil? Dan kalau soal bagaimana pemanfaatan, mungkin ini dari segi aplikasi dibandingkan dengan kestaraan, mungkin ini yang paling mudah mungkin. Paling mudah untuk digunakan bagi anak-anak muda, bagi pelajar, mahasiswa, maupun orang umum yang untuk bisa mendapatkan layanan buku digital seperti itu. Namun kita akan memulai diskusi kita pada hari ini karena ini kita sharing ya. Nanti saya juga bisa menikmati banyak ilmu di forum ini. Soal tingkat literasi di Indonesia atau minat baca di Indonesia yang menurut UNESCO itu 0,001 persen. Atau dari seribu orang, hanya satu orang yang membaca. Ini apakah benar seperti itu untuk sekarang ya? Karena kita tahu sebenarnya geliat membaca di Indonesia ini sebenarnya sangat luar biasa. Apakah data ini masih relevan atau data ini valid seperti itu? Karena Indonesia disebut sebagai peringkat 60 dari 61 negara. Jadi nomor dua dari bawah, ini data ini sangat memperhatinkan. Nah ini kita coba mengurai dan kita coba untuk kita harus keluar dari image yang mungkin buruk ini. Karena menurut the conversation Indonesia, data tersebut tidak ditemukan di basis data UNESCO seperti itu. Jadi data ini sudah menyebar begitu luas. Namun kita kadang-kadang tidak paham ini benar apa enggak seperti itu. Walaupun demikian, mungkin ini menjadi lecutan bagi kita. Dorongan bagi kita, bagi anak bangsa, bagi insan cendekia di Indonesia untuk terus bertumbuh. Terus mengupgrade diri, terus berandil untuk bagaimana. Masyarakat kita juga gemar membaca, gemar menggunakan aplikasi yang disediakan Perpustakaan Nasional kita yang sudah luar biasa berusaha untuk ini. Karena ini amal yang satu luar biasa. Kalau dari Islam ini, teman pustakawan di Perpusnas ini amalnya luar biasa. Ketika satu orang saja menyediakan keringatnya untuk berpeluh, menyediakan satu buku saja. Apalagi ribuan buku, itu amal jarihannya sangat luar biasa. Ketika satu buku itu dibaca satu orang saja, kemudian dipraktekkan. Atau apalagi kemudian diajarkan ke orang lain. Ini kalau dari persekutif Islam ini halanya luar biasa mengalirnya. Jadi, andilnya ceripaannya mungkin tidak akan sia-sia dari sisi amal jarih, dari perspektif agama seperti itu. Mungkin Mbak Zafira selanjutnya. Selanjutnya juga kemudian, timul pertanyaan ketika kita bandingkan dengan data UNESCO, kemudian juga UNESCO lagi menyebutkan terkait minat baca atau distribusi buku yang sebenarnya menjadi masalah di negara kita. Antara minat baca atau distribusi buku. Lagi-lagi UNESCO menyebutkan satu orang harus membaca minimal tiga buku setiap tahun. Kemudian Pak Syarif Bando, Kepala Perpustaka Nasional kita pernah menyebutkan, idealnya buku di Indonesia ini adalah 270 juta penduduk Indonesia dikali tiga buku. Jadi, sekitar 810 juta lah. Itu buku yang harus dibaca yang diketebutkan. Sedangkan jumlah bacaan sekarang ini, menurut Pak Syarif itu, 22.319.083 eksemplar. Jadi, masih sangat banyak. Dari rasio buku dengan total penduduk belum mencapai satu buku per orang atau per tahun. Jadi, kekurangan katanya Pak Syarif, kekurangan kita ini 500 juta buku. Nah, muncul di sini kan, apakah minat baca atau distribusi buku? Kalau kemudian, apakah Indonesia ini masyarakat yang disalahkan karena tidak meminat, tidak mau membaca? Kemudian, di sisi lain, faktanya, buku kita yang perlu kita baca itu tidak tersedia. Akhirnya kemudian menjadi masalah yang sangat luar biasa. Jadi, tidak bisa kemudian hanya disalahkan masyarakat kita minatnya jelek atau minatnya rendah dalam membaca buku. Sedangkan dari sisi penyediaan buku, bahkan itu distribusi dari mungkin pemerintah atau dari pemerintah daerah, atau dari sekolah-sekolah, atau dari para penggiat literasi yang mungkin kurang menyediakan buku sehingga, ya karena tidak ada bukunya, sehingga apa yang harus dibaca seperti itu. Karena memang daerah-daerah kalau kita lihat memang tidak semuanya buku bisa diakses. Buku bisa diterima, apalagi buku fisiknya seperti itu. Sehingga wajar kemudian Pak Syarif menyebutkan bahwasannya masih kekurangan begitu banyak buku untuk agar masyarakat kita bisa mengakses, bisa membaca, bisa menikmati berbagai macam buku yang dibutuhkan, sehingga bisa mencerdaskan masyarakat kita. Karena kalau kita hanya menyalahkan minat baca, kemudian menghintamkan minat baca, maka sebenarnya tidak elok ketika distribusi buku kita kurang. Kecuali mungkin ketika distribusi buku itu besar, melimpah, kemudian ternyata minat baca tetap rendah. Nah itu mungkin bisa disalahkan masyarakatnya. Tapi kemudian ketika bukunya langka, bukunya sedikit, kemudian kita disuruh genjot untuk minat buku ya, itu mungkin sangat sulit atau mustahil ketika buku memang tidak setia. Mbak Savira lanjut. Lanjut. Nah kita lihat ini data Ipusnas ini. Bisa melihat kita minat meminjam buku ini di digital Ipusnas. 2019 kita tahu ada angkanya 2,2.867.000 sekian, kemudian meningkat dari di tahun 2020 jadi 4 juta, kemudian tahun 2021 jadi 5 juta. Ini sangat luar biasa. Ini waktu diskusi saya dengan Pak Ariefi Caksoni, luar biasa yang bisa meningkatnya sebelum pandemi, ketika pandemi itu 60 sekian persen. Seperti itu kan, berarti bagaimana masyarakat kita yang pandemi tidak bisa kemana-mana, kemudian ternyata mereka menikmati buku-buku itu dari Ipusnas seperti itu. 54 sekian persen ini sangat luar biasa perkembangannya. Bagaimana karena keterbasan fisik kita untuk keluar rumah, untuk beli buku di toko buku, karena memang toko buku juga kemarin sangat luar biasa, banyak toko buku yang collapse, yang tutup, karena tidak ada pengunjung, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ya larinya, belinya mungkin di online, atau ketika untuk meminjam gratis jadi Ipusnas. Makanya kemudian teman-teman penyedia, penjual buku online di Instagram, atau Tikopedia, dan di Shopee dan sebagainya itu sangat luar biasa. Di situ orang mau cari. Saya sendiri untuk bacaan saya atau untuk referensi saya menulis buku, juga dari online itu dan dari Ipusnas. Walaupun mungkin banyak yang kadang-kadang kita tidak temukan di situ. Kadang-kadang masih afdal ketika kita berburu, mestinya kalau di Jakarta di Blukheim, atau mungkin di Pasar Kenari, atau di Keramat seperti di situ, Senin seperti itu, itu mungkin ada penikmata sendiri ketika berburu. Tapi kemudian Ipusnas dengan banyaknya referensi, banyaknya stok buku digital bisa menyediakan buku yang mudah di ini, mudah diakses. Kalau kita download, kemudian kita daftar saja, kemudian kita bisa mengakses buku yang kemudian satu orang bisa menikmati lima buku dalam lima hari. Ketika masanya selesai, kita bisa pinjem lagi dan membajalki sampai selesai. Sehingga saya tidak tahu untuk data tahun ini, apakah tetap naik atau seperti apa, mungkin saya nanti bisa tanya Pak Arief lagi, Pak Wejaksono untuk minat ini. Namun dengan minat ini, maka sebenarnya data WHO tadi itu bisa bikin dipantah seperti itu. Karena minat kita sebenarnya semakin tumbuh. Bukan kemudian semakin redup dan orang semakin ini. Memang penggunaan gadget itu memang sangat luar biasa menghalangi orang atau merdupkan semangat membaca. Karena orang ketika hanya sedikit membaca di online, di medsos itu sudah cukup tanpa membaca buku. Padahal apa yang mereka sampaikan kadang-kadang tidak benar atau dangkal sekali. Karena mungkin mereka hanya mengutip. Tanpa membaca sedikit pun dari buku. Mungkin mereka kadang-kadang juga malas membaca, tapi mungkin mereka tidak sadar kalau ada ipusnas sebenarnya. Kalau mau mereka sedikit saja mencari tahu mungkin, oh ada ipusnas gitu. Kita bisa membaca buku di sini kita butuhkan. Namun karena tadi itu pengaruh, eksos yang sangat luar biasa. Jadi sisi lain, eksos mungkin membantu orang untuk mengetahui layanan perpustakaan. perpustakaan. Tapi di sisi lain mereka karena pengen cepat-cepat menyajikan informasi ke orang yang itu agar mereka dianggap sebagai orang yang paling tahu, itulah kemudian menjadi permasalahannya. Jadi ini juga tanggung jawab dari perpustakaan nasional untuk bagaimana semakin masif untuk mengenalkan masyarakat kepada ipusnas seperti itu. Bagaimana mendownload dan sebagainya. Nanti mungkin kita bakal selanjutnya bagaimana agar ipusnas ini semakin dikemari, semakin diketahui, semakin dipahami oleh masyarakat kita. Dan lagi-lagi kita juga akan mengetahui bagaimana minat orang membaca itu dari antrian peminjaman buku. Dalam satu hari atau satu buku saja, saya lihat tadi update-nya di aplikasi ipusnas itu. Misalnya bukunya Ekat Purniawan itu, cantik itu luka itu, antriannya bisa sampai 19 ribu seperti itu. Luar biasa itu. 19 ribu antrian gitu kan, karena memang kopi buku ipusnas ini menyesuaikan dengan eksemplar, karena itu kan terikat dengan hak cipta dan hak buku ya, penulis buku sehingga tidak seperti PDF yang bisa di-share-share atau yang diunduh semua orang tanpa batas itu ada eksemplarnya seperti itu, sesuai dengan penjelasan Pak Arief, sehingga harus ada antrian, karena memang kesetersediaan buku itu terbatas. Jadi misalnya tadi buku cantik Luka Eka Kurniawan itu bisa 19 ribu, kemudian buku judulnya Buminya Terelie itu bisa sampai 13 ribu, bahkan buku terjemahannya penulis Ruki Murakami Dunia Kafka itu masih saya lihat tadi 5 ribu, dan ini Dunia Kafka ini walaupun buku terjemahan, itu sangat luar biasa. Sejak saya menulis artikel tentang ipusnas itu awal Januari, akhir Januari itu, itu yang mengantri untuk membaca Dunia Kafka ini juga sangat luar biasa, ribuan seperti itu. Sampai sehari ini, jadi ini tadi saya lihat, itu masih sangat luar biasa yang meminjam buku Dunia Kafka. Mungkin tidak mengalahkan yang Erelia dan Eka Kurniaan, penulis yang lainnya yang luar biasa memang untuk mengantri. Antrian ini sebenarnya sangat bisa menjadi bahan bagi ipusnas, pemimpin nasional, bagaimana menarik juga mengembangkan. Nanti kita bisa membahasnya lebih detail soal antrian ini. Ini modal besar bagi kita soal minat baca sebenarnya. Antrian ini sangat menjadi modal untuk pengembangan, modal untuk mengetahui peta minat baca sebenarnya. Jadi walaupun tanpa survei nih, dengan ipusnas, perpustakaan nasional bisa mengetahui, oh, luar biasa sebenarnya untuk orang ini. Bahkan 16 Januari lalu 2020, itu antrian mencapai 1 juta total hari itu, total buku hari itu. Ini sangat luar biasa, menjadi modal bagi pengembangan bacaan kita, modal untuk mengenjot minat baca, modal untuk bagaimana memikirkan, bagaimana distribusi ke depan, buku ke depan. Karena tanpa data, kita mungkin akan buta ya. Minat baca yang seperti apa, kalau itu kan butuh juga survei rutin ya. Tapi dengan ipusnas ini, setiap hari kita bisa mengetahui, gitu kan, bisa mengetahui minat baca, peminjam, antrian peminjam, total antrian peminjam, dan buku apa yang paling diminati oleh masyarakat itu, ini menjadi bisa menjadi big data perpustaka nasional sebenarnya kan. Karena kalau kita lihat, menyedia layanan-layanan digital, project, atau grab, ataupun Tokopedia, sebenarnya mereka juga mendapatkan data gratis dari Kipusnas ini juga sebenarnya mendapatkan data gratis dari masyarakat yang mengunduh aplikasi ini sudah berapa juta gitu ya. Saya lupa datanya yang sangat sudah luar biasa juga yang mengunduh kipusnas ini. Jadi ini sebenarnya data, big data yang sangat luar biasa sebenarnya kan. Mengetahui data penggunanya, minat bacanya, apa bukunya yang disenangin mereka, seperti itu kan. Umur mereka, misalnya, pendidikan mereka juga terpantau situ kalau mungkin nanti dikembangkan lagi agar mereka kalau masuk mengunduh juga harus mengisi data-data yang spesifik seperti itu kan. Dan ini, kalau untuk dari sisi perbukuan ini sangat luar biasa big data ini kan. Kalau yang lain mungkin data-data atau apa, toko digital atau penyedia transportasi digital mungkin mendapatkan data sesuai dengan marketplace-nya mereka tapi kemudian ipusnas mendapatkan juga data sesuai dengan segmen perbukuan. Nah ini harus dimanfaatkan betul oleh ipusnas sebagai penyedia layanan konten buku digital seperti ini. Jangan sampai kemudian hanya sebatas data yang tidak diolah gitu kan. Kalau mau nakal sebenarnya ini bisa juga ditawarkan tapi kan harus dilindungi data-data penggunanya tapi untuk pengembangan buku ini sangat luar biasa seperti itu. Semua pihak tidak semuanya instansi pemerintah yang memiliki atau mendapatkan data ini. Mbak Zafira mungkin slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana mengatasi masalah ipusnas seperti itu. Ini saran dan masukan saya kecintaan saya kepada ipusnas karena layanan ini harus tumbuh harus terus eksis harus berkembang bahkan digemari di tengah masyarakat kita. Suatu hari setelah saya menulis artikel tentang ipusnas saya ketemu sama ketua kebutuhan saya liputannya di DPR RI jadi ketemu sering ketemu di DPR RI nah, waktu itu saya habis dari ruangan pimpinan MPR kemudian di ruangan di lift saya turun disitu saya satu lift dengan ketua komisi 10 Pak Syaful Huda yang asli tupan tapi tapinya di Jawa Barat itu ketika saya ngomong mas karena sudah akrat saya kemarin nulis tentang ipusnas ini saya kaget mas ternyata itu antrianya sangat luar biasa ini sebenarnya juga curhat kemudian saya juga sebenarnya menyampaikan agar dia juga semakin aware dengan layanan ipusnas seperti itu ini ya agar biar dia mendengarkan aspirasi dari masyarakat seperti itu jadi saya sampaikan rasanya ini antrianya suatu luar biasa mas kemarin saya tulis ini itu antrianya bisa satu jutaan oh ya ternyata Pak Syaful ini juga kaget gitu kan sebelumnya mungkin dia mendengarkan presentasi dari kepala pepusna tapi mungkin dianggap ini hanya sebatas laporan biasa tapi ketika dia mengetahui dan saya sampaikan karena saya menulis itu dia agak kaget oh ya oh masa sih gitu kan oh saya kira cuma hanya laporan biasa ternyata memang benar ya iya gitu seperti itu jadi agak sedikit ya tergugah lah kaget dan kemudian mungkin siapa tahu nanti harapan kita mungkin komisi 10 juga semakin luar berkait dengan anggaran perpustakaan nasional karena sebagai mitranya kan jadi ketika dia perpusnas menyampaikan soal perkembangan dunia digital ipusnas mungkin dia akan mendapatkan sedikit pencerahan dan kepedulian lebih bisa ditingkatkan seperti itu karena apapun itu komisi 10 ini adalah mitra yang sangat menentukan ketika dalam penganggaran perpustakaan nasional jadi soal anggaran ketika memang bisa meyakinkan DPR memberikan hujah ataupun argumentasi yang kuat soal pengembangan ipusnas mungkin komisi 10 juga akan mempertimbangkannya seperti itu sehingga pendekatan informasi yang akurat penyampaian yang meyakinkan data-data yang sangat luar biasa itu mungkin juga bisa menggugah atau menyadarkan teman-teman komisi 10 untuk semakin memberikan perhatian kepada perpustakaan nasional kita karena perpustakaan nasional ini adalah jantung untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita minat baca kepintaran kecerdasan bangsa ini juga di perpustakaan nasional ini sangat menentukan mempunyai tanggung jawab besar seperti itu sehingga harus mendapatkan dukungan dari DPR RI soal mengatasi antrian pembaca ipusnas ini memang ada beberapa catatan ketika saya mencari-cari buku memang masih ada beberapa kelemahan seperti itu sehingga antrian ini juga harus diatasi seperti memperbanyak jumlah buku buku digital karena eksemplarnya mungkin memang ini tidak terkait sangat erat dengan ini terkait erat dengan anggaran untuk memperbanyak buku digital ini tapi itu mungkin juga suatu hal yang perlu dilakukan apapun itu kendalanya namun penyediaan buku di ipusnas ini sangat penting ketika hanya sedikit antrian lama itu kan kemudian mengambat orang untuk meningkatkan kapasitas meningkatkan intelektualitas meningkat mengambat perkembangan pengetahuan masyarakat kita ketika antri terlalu lama seperti itu atau mungkin bosan sehingga malas membaca karena buku yang dia butuhkan tidak tersedia terus harus antri terus tidak selesai seperti itu jadi membutuhkan ini tadi penambahan buku digital di ipusnas dan itu sebuah kewajiban mungkin setahunya ditambah seperti itu kalau memang antrian tetap banyak memang harus ditambah terus karena minat baca kita itu berarti menandakan minat baca kita bagus selanjutnya kalau buku ditambah kemudian tetap saja pembacanya bertambah itu sangat perkembangan sangat positif sangat luar biasa sebenarnya jadi seperti itu jangan sampai kemudian buku ditambah malah gak ada pembacanya kalau buku ditambah pembacanya ini yang menjadi masalah tapi kalau buku ditambah kemudian antrian masih tetap banyak ini sebagai dorongan teman-teman perusahaan nasional untuk tetap konsisten ya harus menambah dengan perkembangan zaman memang buku harus terus ditambah seperti itu nah selain menambah koleksi digital tadi suruh saya adalah meningkatkan kemampuan mesin pencarian karena tidak semua buku muncul di situ apakah karena memang koleksinya tidak ada tadi eksemularnya koleksinya tidak ada eksemularnya terbatas atau memang bukunya tidak di-upload belum dimasukkan ke misalnya buku ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya bisa menyelesaikan teksis saya S2 itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu karena berkat buku dari perusahaan nasional seperti itu ini sangat terlarbiasa saya terima kasih waktu itu saya membutuhkan buku karena teori yang saya gunakan adalah teori marketing politiknya Pak Ademan Nur Sal di bukunya marketing politik dan itu harus urujukan utamanya kan kalau penulis lain memang banyak sekali mengutip bukunya Pak Ademan Nur Sal ini tapi bukunya sangat-sangat susah didapatkan saya mencari di toko-toko online tidak dapat mencari di toko-toko buku tidak dapat jadi ada toko-toko buku online yang awalnya maksudnya ketika saya sudah masuk untuk beli dengan kosong buku-buku loaan yang tidak ada juga akhirnya saya ke Purpusnas dan Alhamdulillah saya menemukan satu eksemplar buku di situ waktu itu saya belum kenal sama Ipusnas seperti itu tapi ketika tadi saya lihat dan kemarin saya lihat Ipusnas itu juga buku itu belum ada tidak muncul di Ipusnas seperti itu ini mungkin juga perlu dipikirkan jadi buat Pak Adman Nur Sal itu marketing politik ini yang banyak mengutip teman-teman kalau di kajian komunikasi politik yang mengambil kajian marketing politik itu banyak merujuk ke situ karena yang Ipusnas sendiri yang muncul itu ternyata bukunya Pak Almarhum Firman Shah yang memang concern nulis tentang marketing politik tetapi Pak Firman Shah juga di situ di dalam bukunya itu juga mengutip bukunya Pak Adman Nur Sal seperti itu sedangkan bukunya Pak Adman Nur Sal itu tidak ada seperti itu waktu itu fisiknya buku fisiknya di Perpusnas itu hanya satu hanya satu exemplar seperti itu tidak dibawa boleh dipinjem sehingga saya dan untuk fotokopi pun hanya terbatas 10 lembar sehingga ketika waktu itu secara saya saya foto aja dengan HP halaman-halaman yang saya butuhkan saya foto berpuluh-puluh halaman kemudian saya simpan di HP saya untuk menjadi rujukan saya karena itu rujukan wajib yang saya harus pertanggung jawabkan seperti itu sehingga ini adalah pentingnya untuk meningkatkan kemampuan mesin pencarian dan juga stok bukunya tadi bukunya Pramun Diana Nentur itu saya cari dari awal ketika saya menulis artikel dengan Ibu Perpusnas kemudian saya cari tadi itu juga itu hanya satu dua bukunya Pramun Pram itu jadi hanya satu dua dan itu pun buku tentang Pram bukan buku yang ditulis Pram jadi tetraloginya itu juga ada Arok Betis yang sangat luar biasa atau malah Arus Balik yang itu saya sendiri mencari-cari buku Arus Balik itu yang tidak ada barunya di toko buku online itu semua bajakan dan ada toko buku online yang menjual itu harganya bisa jutaan rupiah bahkan 1 juta 500 3 juta 2 juta sesukanya orang yang mencari buku itu menjual buku itu ada bukunya sangat luar biasa ketika ini seperti itu jadi itulah beberapa masukan atau saran yang bisa mungkin menjadi pengembangan Ipusnas mungkin Mbak Zafira lanjut nah selanjutnya kemudian tentang hubungan Ipusnas dan perpustakaan daerah ini ini mungkin perlu dipikirkan juga terkait dengan peningkatan kerjasama perpustakaan daerah terkait dengan Ipusnas karena ini penting ketika misalnya ketika Ipusnas di pusat di perpustakaan nasional kita gak ada bukunya apa itu mungkin buku lawa sebagainya mungkin kalau dengan kerjasama dengan perusahaan daerah yaitu integrasi Ipusnas dengan perpustakaan digital daerah ini sangat luar biasa ketika kita membuka Ipusnas kemudian juga kita mendapatkan layanan langsung mengeling langsung menyambung dengan layanan perusahaan digital daerah ini sangat luar biasa akses buku penyediaan buku digital semakin luar biasa gitu kan jadi ada mungkin buku-buku di pusat nasional yang sudah gak ada atau langkah atau belum tersedia mungkin perusahaan digital daerah mempunyai buku itu sehingga bisa masyarakat atau seperti saya ini bisa langsung juga bisa mendapatkan layanan perusahaan digital di daerah kalau itu tersambung mengigrasi dengan baik ketika Ipusnas misalnya disitu kita bisa masuk juga perusahaan digital Gorontalo perusahaan digital Surabaya seperti itu itu kan sangat luar biasa atau bahkan mungkin juga terintegrasi dengan perusahaannya Ubaya seperti itu ya ini sangat luar biasa ketika terintegrasi penyediaannya sangat luar biasa ini mungkin saya tidak tahu seperti apa mekanisme tadi mungkin juga ini membutuhkan anggaran juga seperti itu tapi ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi bahan renungan karena karena dengan dengan terintegrasi nanti itu orang yang mengunduh itu semakin banyak terbanyak pengunduh aplikasi dan pembaca buku seperti itu kan jadi ketika terintegrasi itu pengunduh di Ipusnas dan pengunduh perusahaan digital utama itu juga sama-sama semakin banyak pengunduhnya seperti itu itu kan ketika untuk big data juga pengumulan data pembaca itu juga sangat penting untuk perusahaan nasional perusahaan daerah dan itu juga bisa meningkatkan distribusi buku digital tadi jadi buku yang hanya terpajang di perusahaan daerah atau nasional dengan dimasukkan ke sistem digital bisa terbaca begitu luas tidak hanya orang Indonesia bahkan orang luar pun bisa membaca koleksi di Ipusnas seperti itu ini mungkin yang nanti juga bisa disampaikan ketika memang soal anggaran mungkin juga bisa disampaikan ke Komisi 10 seperti itu untuk pengembangan Ipusnas Mbak Safira lanjut ini soal lagi-lagi soal soal kerjasama ini kan Ipusnas atau Kastara ataupun resources tadi itu juga membutuhkan kerjasama secara fisik kan terutama dengan ini Kang Golagong ini sahabat saya ini Duda Baca Indonesia yang sangat luar biasa saya apresiasi banget beliau ini kerjanya etosnya semangat beliau untuk pengembangan literasi ini sangat kayak tidak tidak pernah lelah saya selalu mengikuti dan beliau selalu meng-share informasi ketika safir literasi di 200 titik di Indonesia lebih dari 3 bulan kemarin beliunya ini sangat luar biasa saya tidak membayangkan perjalanan begitu jauh menempuh Jawa Bali NTT NTB sampai di pelosok-pelosok beliunya ini kemudian kemarin saya tulis tentang perjalanan beliau di Jawa POS ini sangat saya juga merasa karena saya merasa peduli dan saya merasa bangka dengan Kang Gong saya butuh apresiasi dan saya menulis Jawa POS kemarin lumayan panjang terkait dengan safari literasi ini ini mesti pintu masuk untuk sosialisasi pusnas juga seperti itu karena gerakan safari literasi ini kampanye perusahaan digital ini sangat luar biasa bahkan donasi buku di situ yang dilakukan Kang Gong seperti itu dan ini ini pintu masuk atau alat influencer kita untuk membantu IPUSNAS perpustakaan nasional untuk semakin mengejut minat baca semakin mengejut distribusi buku kita ke penjuru Indonesia Raya melalui safari literasi ini juga perlu IPUSNAS secara khusus untuk diskusi secara intensif dengan Kang Gong yang semangatnya sangat luar biasa ketika saya memintai bantuan menulis saja beliunya tidak pernah menolak bahkan hanya tidak sampai satu jam kemarin ketika hari buku kalau tidak salah kemarin itu beliunya saya minta tolong untuk menulis artikel di Jawa POS saja itu tidak sampai satu jam selesai seperti itu luar biasa beliau mau mencurahkan menyediakan waktunya khusus menulis tentang buku karena memang sangat luar biasa minatnya buku ada foto safari literasi yang saya tampilkan ini adalah kebetulan beliunya ini mampir di pesantren saya menimba ilmu juga ini sama Kiai saya Kiai Tua Buzukaria yang sangat luar biasa teman-teman kemarin saya rioni di Bondowoso ini ya Bondowoso ini kota yang tekepung gunung tekepung antara Jember Jember Situ Bondo sama Mbak Nyuwangi ini tapi teman-teman adik-adik saya di Bondowoso ini minatnya sangat luar biasa juga membaca seperti itu ada komunitas media Alislah seperti yang mengembangkan majalahnya yang luar biasa dan mereka sangat senang didatangi sama Kang Gong mendapatkan apresiasi walaupun pesantren kecil di Jawa Timur tapi mendapat kunjungan Duta Baca Nasional ini sangat luar biasa seperti itu dan Kang Gong juga bercerita bagaimana teman-teman kepala perpustakaan daerah itu sangat luar biasa antusiasnya selama ini kita ketahui mungkin dan ini sebagai rahasia umum sebenarnya ya kadang-kadang kalau di daerah itu mohon maaf ya di daerah itu kadang-kadang ada pejabat yang ditaruh di bagian dinas perpustakaan itu dianggap itu orang buangan seperti itu kan padahal sebenarnya itu adalah lahan untuk mencerdaskan bangsa yang luar biasa dan ketika Kang Gong datang dan menemui mereka mereka juga sangat apresiasi dan menganggap mereka ini oh saya ini di daerah pencil didatangin Duta Baca ini sangat luar biasa merasa mereka ini bukan pejabat sembarangan seperti itu ini pejabat penting yang saya ini punya andal besar untuk meningkatkan daerah seperti itu nah ini kalau kemudian masuk Ipus Nasional Safari Literasi ini sangat luar biasa juga dan yang satu lagi soal Duta Baca di daerah ini ini ketika perpustakaan daerah ini mempunyai digital ini juga perlu mungkin Duta Baca di daerah-daerah itu diopeni gitu kan diberdayakan dimaksimalkan karena menurutin keterangan Kang Gong lagi itu yang misalnya ketika Safari Literasi itu hanya di Jawa Timur yang dia didampingin Duta Baca Provinsi Jawa Timur seperti itu kan nah di daerah lain ada itu Ibu Ibu Baca atau apa itu ya setelahnya yang di NTT sama NTB itu ada Ibu-Ibu istri Ibu Benur yang juga sangat masif tapi ini Duta Baca di daerah ini perlu untuk digenjot ini untuk membantu layanan-layanan membantu sosialisasi Ipus Nas perpustakaan nasional perpustakaan daerah untuk mengenalkan kemasyarakat dan mengenjot minat baca itu di daerah kalau ada Duta Baca di daerah karena Duta Baca itu sebagai influencer kalau di pemilih itu ada influencer untuk menggelurakan memilih ini influencer ini untuk agar membaca menggunakan Ipus Nas perpustakaan daerah digital seperti itu jadi ini yang menjadi renungan karena apapun itu Ipus Nas ini menjadi rujukan sekarang perpustakaan nasional menjadi perpustakaan utama di seluruh Indonesia dan saya sangat bangga dengan perpustakaan nasional Ipus Nas yang itu menyediakan bacaan yang berkualitas saya sendiri tidak akan lupa bagaimana jasa dan saya menemukan buku itu sehingga saya bisa menulis buku ini ini ya ini kasih saya saya merketing muhaimin iskandar umum PKB yang saya jadi buku ini kasih saya Alhamdulillah dibaca dan saya cetak kemarin kemarin banyak untuk terutama mengurus PKB dan makadar PKB karena Cak Imin juga sekarang mau mengeluarkan Capres sekian mungkin terima kasih banyak saya bisa berbagi di sini menyampaikan pemikiran saya dan unek-unek saya karena apapun itu minat baca di Indonesia ini sangat luar biasa sebelumnya saya juga sering liputan di daerah-daerah itu untuk kelihat minat baca dan aktivis literasi saya pernah ke Belitung Bangka waktu itu di Bangka menemui seorang anak muda sangat luar biasa mengembangkan perpustakaan di daerah yang punya program-program mengundang orang-orang untuk diskusi barang kopi barang dia bisa jualan souvenir bisa mengenalkan perpustakaan di situ sangat luar biasa tambah bantuan pemerintah dia juga ada di Sidar Jadul saya ingat saya pernah membuat feature itu tentang orang jualan jamu tapi di di gerupak jamunya ini ada perpustakaan kecil gitu kan jadi setiap orang membeli jamu dia bisa membaca di situ ini ini inspirasi bagi kita yang di perpustakaan nasional di perpustakaan daerah di cara di masyarakat itu geliat-geliat itu harus dibaca bila perlu mereka diajak untuk kerjasama kita seperti mereka misalnya anak muda yang tadi di Belitung di Bangka kemudian tukang jamu di Sidar Joy yang punya ya Allah itu jamunya kemudian di sampingnya ada buku-buku yang bisa dipinjam oleh penikmat jamu seperti ini ini yang perlu kita persis kita dukung oke itu saja kita nanti lanjutkan diskusi kita terima kasih terima kasih Pak Hafid kita lanjut ke sesi pertanyaan ada yang ingin bertanya lewat rice hand atau bisa ketikkan di kolom chat juga bisa untuk yang rice hand apa ada yang ingin bertanya baik jika tidak ada kita lanjut ke dari yang di kolom chat bisa ya pertanyaan pertama dari Lestari AK untuk Bapak Amirul Ulum selamat pagi saya berdomisili di Aceh saya ini sedang membutuhkan referensi tentang Raja Aceh Tuanku Raja Kemala untuk menunjang riset saya namun ketika saya mencoba menelusuri di Opak Berpusnas hasilnya nihil beberapa bulan yang lalu saya mendapat informasi bahwa manuskrip terkait dengan informasi yang saya cari ada di Belanda dan tidak tersedia akses untuk memanfaatkannya secara digital apakah ada solusi untuk permasalahan ini terima kasih mungkin Bapak Amirul bisa ada info atau bagaimana terima kasih Bu Lestari Aka mungkin ini merujuk pengalaman dari Pak Basri dari Pak Basri menulis buku kemudian mencari sumber-sumber informasi mungkin nanti bisa ditambahkan juga sedangkan kalau dari saya tadi saya juga sempat browsing sebentar terkait dengan pertanyaan ini memang ada beberapa buku ada beberapa buku yang menuliskan tentang Raja Aceh Tuan Ku Raja Kumalaya mungkin itu bisa jadi salah satu tapi kalau tadi yang dimaksudkan adalah manuskrip yang memang ada di luar negeri ya ini memang harus secara kelembagaan bisa menggunakan fasilitasi dari perpustakaan nasional jadi saya pikir nanti coba ditanyakan ke perpustakaan nasional melalui beberapa fitur tadi kan saya sudah sampaikan ada tanya pustakawan as librarian itu mungkin nanti bisa dicoba disampaikan di sana semoga ada jalan keluar karena ini nanti antar lembaga antar negara kalau secara personal itu misalnya untuk karya-karya yang bersifat non-history itu mungkin bisa hubungi penulisnya jika memang penulis tersebut masih hidup itu memang beberapa kami lakukan juga beberapa pustakawan lakukan juga ketika mungkin ada karya-karya riset yang memang ada di negara lain tapi kita masih bisa menghubungi penulisnya karena kan sekarang untuk kanal-kanal menghubungi seseorang itu akan lebih mudah yang misalnya di akun media sosial kemudian akun medsos yang apa itu akademis misalnya pakai akademia edu google scholar karena sekarang semua sudah terhubung ke sana mungkin itu jawaban saya mungkin Pak Basri bisa menambahkan terkait dengan pengalamannya Pak mohon izin Ibu Safira bisa saya lanjut iya Pak silahkan Pak oh iya terima kasih Pak Amirul saya merasa kita menyambungkan memang karena ini sifatnya adalah kita saling mengokokkan layanan keputakaan dan seterusnya dan pertanyaan dari Aceh saya amat sependapat dengan Pak Amirul jadi ada beberapa saluran yang bisa dipakai sejauh yang saya tahu karena sekian tahun sempat sempat belajar di kota Leiden sebetulnya Aceh hubungannya dengan Leiden sangat dekat setahu saya dulu di fase-fase awal KITLV di Belanda itu bahkan saya kira terlibat kalau saya gak salah ingat dalam recovery setelah tsunami Aceh 2004 jadi saya pikir banyak sekali lembaga internasional maaf dalam tanda kutip yang sangat-sangat memulihakan hasanah sejarah Aceh dan seterusnya dan terutama di Eropa kita tahu misalnya ada beberapa cara barangkali mohon izin saya kira manfaatkan literatur-literatur antara misalnya tulisan Pak Lombar dari Perancis itu nulis Raja-Raja Aceh cukup lengkap juga ada sejumlah enziklopedia mengenai Raja-Raja Aceh di perusahaan nasional terima kasih saya ingat kembali bantuan Pak Saleh sekitar 57 tahun yang lalu di Salemba sebelum kita pindah ke koleksi buku di Medan Merdeka Selatan jadi jika berkenan betul kata Pak Amirul kreatif untuk menunfaatkan beberapa saluran hal lain adalah memang koleksi Asia Tenggara tingkat dunia sangat terkenal di negeri Belanda dan karena itu sifatnya manuskrip memang biasanya manuskrip itu ada dua jalur satu adalah peneliti yang intensif bertahun-tahun karena setahu saya di negeri Belanda pun tidak semua katakanlah pustakawan dengan mudah melayani yang sifatnya konten yang mereka bisa layani adalah akses jadi mengenai konten mengenai pemanfaatan itu biasanya dikerjakan oleh peneliti oleh teman-teman pekerja media universitas jadi saran saya adalah disitulah tadi menyambut juga ide dari Mas Hafid menjadi menarik jadi sebetulnya dalam hubungannya dengan hastara kenusantaraan itu menjadi sesuatu yang katakanlah kita denyutkan setiap saat karena pencarian baru memberi tantangan baru dan saya pikir itulah kenapa kita harus lebih interaktif terhadap asana pustaka atau manuskrip nusantara saya juga agak lupa tapi kalau kita lihat jadwal dalam rangka apa namanya ulang tahun berpusnas kita 42 tahun ini saya kira beliau-beliau pakar-pakar kita di masyarakat pernah sekahan nusantara manasa itu saya kira juga punya link yang sangat besar jadi itu kira-kira saluran-saluran lain yang bisa dimanfaatkan dan saya kira Aceh kita semua tahu punya hasana yang tak terkira dan saya rasa manasa bekerja sekian tahun di recovery pasca sunan itu dan apatah lagi kalau sifatnya data mengenai raja mengenai apa dalam tanda kutip menurut saya itu relatif relatif pakarnya aksesnya relatif kalau ada koneksi antar lembaga dengan surat selembar apa tujuannya berapa lama diperlukan saya kira akan mudah terjawab itu mungkin komentar saya sedikit mengenai Aceh baik terima kasih atas informasinya ya mungkin betul seperti yang telah disampaikan Pak Amirul dan Pak Basri mungkin nanti bisa ditanyakan ke Tanya Pustakawan bagaimana kelanjutannya misalkan ingin bertanya tentang koleksi tadi mungkin nanti dari Perpusnas bisa seperti tadi yang disampaikan ini kelembagaan membantu atau bagaimana nanti bisa lebih lanjutnya tanyakan di Tanya Pustakawan terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Daryono SMA Negeri Satu Rembang Kota setiap instansi memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pengadaan koleksi e-book kami belum memiliki anggaran apakah ada link e-book gratis untuk koleksi di Perpusatkan kami terima kasih banyak mungkin ini pertanyaan bisa ditujukan ke siapapun mungkin Pak Amirul Pak Hafid Pak Basri yang punya informasi mungkin ingin memberikan informasi di sini bisa silakan bisa Pak Amirul dulu mungkin jika ingin terima kasih Mbak Fira untuk Pak Daryono dari SMA Negeri Satu Rembang Kota Purbalingga sebetulnya yang paling apa paling cepat paling efektif dan paling legal adalah menggunakan e-resources yang dimiliki oleh Perpusnas jadi itu saja Bapak bisa pertama mendaftar dulu saja di keanggotaannya Perpusnas kemudian coba di telusur tadi kan ada file PPT saya itu kan ada mana yang e-book mana yang e-jurnal itu silahkan dikompilasi kemudian kalau di sekolah Bapak tadi ada website ditambahkan di sana informasinya sama di tempat kami dan juga di beberapa perguruan tinggi kami juga memfasilitasi mahasiswa itu dengan link saja jadi link itu kita gunakan untuk mendaftar kemudian link koleksi-koleksi Perpusnas itu lebih memudahkan karena memang anggaran kita terbatas dan juga lebih mengefektifkan anggaran nasional karena kan koleksi Perpusnas ini bagaimanapun juga kan dari pajak yang kita bayarkan kepada negara yang dimanfaatkan kembali oleh masyarakat seluruh Indonesia jadi silahkan digunakan itu nah kemudian memang banyak selain tadi mungkin yang di Pusnas maupun di Kastara yang berbentuk dalam tanah petik e-book itu juga bisa disampaikan kepada siswa maupun guru setempat selain itu juga Bapak dari orang tadi mungkin bisa mengakses e-book-e-book yang open access nah namun sekali lagi yang kami sampaikan pustakawan sampaikan biasanya adalah aspek legalnya jadi ketika kita mungkin mendownload ataupun memberikan link nah itu harus kita lihat dulu di bagian balik sampul di sana biasanya ada nah itu yang perlu kita edukasi pemustaka kita Bapak Ibu guru maupun dosen maupun siswa bahwa kita bisa menggunakan itu tapi aspek legalnya tolong diperhatikan jadi ketika nanti dimasukkan di website-nya sekolah ternyata ini masih dalam ranah cetak gitu ya yang kemudian mungkin ada seseorang yang membuatnya dalam format digital nah tentu ini masih belum legal nah nanti itu mungkin yang perlu kita edukasi kalau misalnya untuk tujuan pribadi nah ini masih jadi pertentangan apakah diperbolehkan atau tidak tapi yang pasti kita lebih safe untuk mengakses koleksi-koleksi yang memiliki aspek legalitas ciptanya jelas itu mungkin dari saya Mbak Tira terima kasih mungkin ya Pak Basri ada tambahan sebetulnya Mas Hafid juga mohon berkenan untuk menambahkan karena saya pikir menarik sekali webinar kita karena kepentingan yang beragam itu mulai makin mengemuka teman-teman guru teman-teman sekolah tapi izinkan saya sekedar ikut apa yang Mas Samir tadi sampaikan misalnya agak melanjutkan sedikit dengan Aceh sebetulnya kalau kita lihat e-perpustas kita e-resources itu misalnya dengan penerbit terkenal yang misalnya Brill itu sangat terkenal di Eropa itu antara lain terbitan yang sangat kaya koleksinya mengenai kegian-kegian sejarah jadi saya merasa ada dua solusinya satu lanjutkanlah percakapan di tingkat wilayah masing-masing sebut saja di Aceh atau di Maluku atau di Jawa atau di mana dengan demikian sekali ada cantolan kelembagaan sebut saja perpustakan daerah punya kepentingan untuk isu-isu sejarah isu-isu literasi isu-isu karya lama dan seterusnya maka kemungkinan ada dua yang terjadi satu pustakawan di sana juga akan maaf akan dipicu untuk kira-kira menjadi pustakawan subjek untuk menentukan kira-kira rujukan-rujukan yang clusteringnya terbuka sebut saja tema-tema tertentu misalnya tema-tema kerajaan tema-tema misalnya novel tema-tema apa tema-tema kebangsaan hanya dengan cara itu ledakan informasi yang ada sekarang itu kita bisa saling memandu satu sama lain jadi kita jadi tahu mana yang sifatnya peran institusi yang mewadahi maaf kebutuhan-kebutuhan kata-kala masyarakat atau pemustaka tapi di sisi lain kalangan teman-teman pustakawan juga kata-kala terus-terus untuk mengasah kompetensinya untuk menjadi pustakawan tematik untuk bahkan menjadi pustakawan wilayah dan saya sangat sependapat dengan Mas Amiru tadi menyampaikan itu yang harus berkembang karena kalau agak murni riset nah itu kan ada pakarnya dan tempat mereka kan di universitas kalau sifatnya sumber-sumber online betul harus agak ekstra hati-hati tapi juga kreatif karena ingat tidak semua informasi itu dalam bentuk buku misalnya saya mempelajari misalnya mengenai Kopra tahun 50-an kelapa komoditi yang hebat di Sulawesi itu gak mungkin dengan saya lihat di opak dengan hanya judul kelapa nanti lama-lama kelamaan kalau cuma kelapa malah soal budidayanya kan bagaimana sama penyakit bagaimana pupuknya jadi kita juga maaf sebagai bangsa besar harus selalu kreatif untuk mencari tahu untuk menjadi menemukan itu dan saya pikir itu solusi yang lain memang agak ada tantangan karena tadi ada pertanyaan mengenai guru-guru kita tempatnya terbatas di sekolah-sekolah ini soal sumber belajar nah mudah-mudahan di sesi kedua barangkali kita bahas sedikit untuk mengenai teman-teman guru mengenai teman-teman penuhi dan sekolah ini memang agak perlu agak perlu kreatif dengan caranya agak lain saya kira saya kira itu sejenak Ibu Safira tanggapan saya baik terima kasih semoga ya mau lanjut Pak Hafid silakan pertanyaan soal yang kesedihan Ibu sebenarnya ini karena soal ini aja ya soal komunikasi dan kerjasama mungkin biar sekolah mungkin bisa karena memang apapun itu pasti keterbatasan di daerah ya Ibu itu juga gak mudah gak murah dan gak gratis seperti itu karena ada beberapa aturan-aturan legal yang harus tidak hanya kemudian menduluk kemudian mengasih ke siswa kita karena itu juga patent jadi pihak sekolah perpustakaan sekolah mungkin bisa datang ke perpustakaan daerah karena saya yakin di perpustakaan daerah juga banyak sebenarnya bukunya tapi masalahnya apakah udah ada komunikasi dengan sekolah seenggak seperti itu padahal sekolah juga tidak berkomunikasi dengan perpustakaan daerah sehingga dua-duanya ini tidak tahu apa maunya satu sama lain seperti itu jadi mungkin bisa dicoba ke perpustakaan daerah kalau saya misalnya keluhan di ini saya ingin kita mengembangkan perpustakaan digital tapi topnya terbatas mungkin perpustakaan daerah bisa membantu semampunya mereka ketika kemudian ini tadi ya juga yang kedua tadi soal link tadi para siswa bisa diarahkan ke ipusnas juga untuk mendapatkan buku-buku yang mereka inginkan dengan jenjang SMA itu insya Allah banyak buku yang masih tersedia lah tidak sesulit kemudian riset yang soal Raja Aceh atau seperti apa yang dikuluti Pak Basri tadi yang mungkin agak susah memang harus betul-betul levelnya lebih karena soal khazanan santara memang tidak mudah soal nasa-naskah kuno tapi kan untuk adik-adik kita di SMA belum sampai segitu Pak Basri kebutuhannya tidak sampai mendalam sampai besar naskah-naskah kuno pasti kan teman-teman yang SMA ini paling membutuhkan misalnya bidang IPA lujukan tentang IPA riset-riset kecil atau sosial mungkin sejarah-sejarah atau apa sejarah-sejarah keindonesiaan atau kemerdekaan yang itu mungkin sebenarnya melimpah bacaan itu melimpah asalkan tadi itu kerjasamanya diintenskan SMA intens untuk kerjasama dengan perpustakaan daerah sehingga menyambung situ apa yang dibutuhkan sekolah bisa dipenuhin ketika atau kemudian juga mengeleng langsung ke perpustakaan nasional dengan ikus nasnya seperti itu saya kira dengan komunikasi yang bagus ini akan terciptal untuk penyediaan layanan buku yang dibutuhkan para siswa kita seperti itu mungkin itu dan mungkin Mas Hafid dan Ibu Safira saya pikir kalau bisa kita agak maaf agak pertajam soal itu saya pikir benar sekali tapi mungkin dua catatannya satu adalah di sekolah-sekolah itu sebenarnya ada kelompok kelompok guru dan mereka harus manfaatkan pertumbuhan bulanan atau dua bulanan untuk maaf ya untuk membaca kira-kira kebutuhan anak-anaknya karena ingat gerakan literasi posisi perpustakaan readership itu itu sebenarnya bukan semata diarahkan supaya anak kita mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah justru kita ingin menggerahkan kemampuan untuk mencari tahu memperluas awasan dan seterusnya dan saya harus mohon maaf karena saya mengajar di LPTK dengan segala hormat saya katakan ini memang Mas Hafid dan saya kira Pak Amir bahkan tiap hari beliau direpotkan untuk mengurusi teman-teman kampus saya kira ini tantangan kita sebagai bangsa yaitu memperkuat saya kira kan kasarnya begini keserjanaan apa yang hendak kita lahirkan persekolahan apa yang hendak kita bangun kalau bukan dimulai dengan tradisi membaca ini kan sama yang melawan perintah Tuhan kalau kita hendak membaca tapi tadi Mas Hafid menyebutkan ini apa karena minat atau karena fasilitas nah disitulah menurut saya jawabannya institusi karena kalau kita lihat memang keadaan sekolah-sekolah kita ya dengan segala hormat kita juga kadang-kadang kekurangan teladan tanpa saya menyebut daerah di mana saya tanya kalau setiap kali mengunjungi daerah baik di Jawa di Sulawesi di mana sebetulnya guru-guru juga sangat krisis mengunjungi toko buku data menunjukkan bahwa tantangan guru kita di Indonesia itu alaminat bacanya jadi sebenarnya kita harus jujur mengakui jangan mudah menyalahkan anak kita kita sendiri sedang mengalami atau masih mengalami krisis keteladanan dalam melahirkan pengajar yang pencinta buku lama-kelamaan di daerah-daerah saya sependapat dengan Mas Hafid tapi tidak seluruhnya boleh kita benarkan tidak boleh kita selalu mengatakan bahwa di daerah terbatas saya kira daerah banyak uang sekarang jadi saatnya sekarang kita membalik kisah baru bahwa daerah yang maju adalah daerah yang mendorong cinta bacanya pentinglah membangun jembatan yang banyak tapi saya kira bacaan yang banyak sama nah yang paling celaka kalau yang memimpin di daerah juga tidak cinta baca jadi banyak tuh kalau kita masuk di ruangan-ruangan pejabat di daerah atau di mana malah yang kita saksikan adalah berkas-berkas adalah aksesori-aksesori artifisial dan tidak kita jarang kita menyaksikan pemimpin di daerah-era saya kira masih harus kita dorong sama-sama adalah mereka-mereka yang memimpin tapi juga alat pembaca yang baik mereka-mereka yang menjadi pejabat alat pencinta buku yang baik saya kira itu tantangan Mas Hafid Mas Amiru dan teman-teman guru yang hadir di forum ini adalah kita harus lihai mendorong bahwa literasi minat baca adalah sebuah pembiasaan yang harus berakar dan saya pikir kita harus menyeburkan soal itu khusus mengenai guru saya kira itu komentar saya perlu lihai untuk melihat kelompok-kelompok itu karena tadi ada sejawat guru yang menyebut bahwa ada gerakan literasi 15 menit kegagalan gerakan literasi di Indonesia berbasis sekolah karena membaca itu dibatasi menitnya sementara bermain itu tak punya menit jadi kita memang ada masalah di soal itu dan saya pikir mudah-mudahan kalian lainnya kita bisa membahasnya dan maaflah kalau agak melebar sedikit silahkan Ibu Sabira ya Bapak terima kasih mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari Pak Mirul dan Pak Hafid cukup Mbak harusnya cukup oke baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anggita untuk Pak Hafid atau Pak Fusnas saya setuju dengan pernyataan Bapak Hafid berkaitan mengenai minat baca rendah karena ketersediaan buku yang tidak tersedia sesuai kebutuhan pengustaka sangat miris berkaitan ketersediaan buku sekolah negeri yang dinominasi buku pengayaan yang membuat penumpukan buku di perpustakaan dengan kondisi ini membuat anak-anak tidak tertarik karena ketersediaan buku tidak sesuai kebutuhan anak-anak atau Bapak Ibu guru mohon tanggapan dari Bapak Hafid atau dari Perpustas mengenai kondisi ini kondisi perpustakaan sekolah yang harus menerima buku pengayaan dari pemerintah tapi di sisi lain pustakaan sekolah dituntut untuk melakukan pengembangan koleksi dan ide kreatif untuk menarik minat baca terima kasih silakan Pak Hafid terima kasih sebenarnya ini masalah yang banyak di ini banyak dialami daerah kita kan walaupun tadi Pak Basri menyatakan sebenarnya di daerah ini banyak uangnya sekarang tapi masalahnya ini uangnya ini ke arah kemana ini dibawa kemana sekarang uangnya ini apakah hanya dibuat untuk lip service dibangun ketika mau menyalurkan lagi sebagai kepala daerah atau seperti apa karena jujur saja ini kepedulian daerah ke buku ini juga sangat minim bahkan ketika ada aktivis literasi yang begitu getolnya itu juga gak gak ada dorongan atau dukungan dari perutamaan daerah seperti itu jadi untuk ini karena memang kalau tadi kondisi di daerah seperti itu maka kembali ke sekolah dan kembali ke guru-guru atau ke guru-guru yang mempunyai kepedulian kepada literasi seperti itu maka ini adalah kembali ke diri kita masing-masing untuk ketika kita memang peduli sebagai guru ya kustakawan di ini kita mencoba melakukan apa yang kita bisa karena kalau kita hanya mengeluh dengan kondisi yang ada itu tidak akan menjadi ini persoalan tidak akan selesai tapi kalau kita mulai dari diri sendiri kita cinta buku kita dekati anak-anak kita diri kita masyarakatnya dengan buku kita sebisanya kita nyumbangkan buku mengarahkan buku bekerjasama dengan donator buku ketika kita punya hasrat punya niat lah apalagi kemudian action punya gerakan itu insya Allah pasti akan ada jalan-jalan yang akan membantu kita jadi ketika kita jadi jangan sampai kita hanya mengeluh saja tapi kita tunjukkan kita kedepankan semangat kita gerakan kita aksi kita terkait dengan cinta buku tadi kita walaupun di sekolah terbatas bukunya tapi ketika kita punya tanggung jawab untuk menceragakan anak-anak sekolah maka kita apapun kondisinya kita pasti ada gerakan-gerakan lah ini mungkin gerakan cinta buku atau membaca seminggu membaca buku atau apa tapi ketika ini sudah ada maka apalagi kemudian kita share di medsos saya yakin pasti ada orang yang nanti apa perhatian punya perhatian punya kepedulian oh ini di sekolah ini ternyata gerakan ini ya tapi mungkin kendala dengan bukunya yang minim sehingga pasti ada orang yang hatinya tergerak untuk menyumbangkan buku dan sebagainya itu saya yakin pasti karena tangan-tangan Tuhan pasti akan digerakkan ketika kita punya niat baik punya gerakan ini mungkin contohnya ya istri saya itu beberapa ini sudah agak lama itu punya kebiasaan untuk menggerakkan wakaf buku nah ini unik ini saya pun jujur saja tidak bisa cara istri saya itu karena mungkin istri saya mempunyai kelebihan punya kenalan banyak dan dipercaya banyak orang di link WA sebagainya sebagainya sehingga istri saya itu biasanya bahkan mungkin sekarang sudah 20 paket buku yang buku eksplopedia sejarah islam eksplopedia nabi muhammad yang satu set harganya jutaan itu 3 juta sebagainya itu istri saya mengerakkan wakaf buku itu dan mungkin sampai sekarang sudah 20-an paket buku yang bisa digerakkan istri saya dan disumbangkan ke TPK di di Panjarmasin ke Alimantan di pelosok-pelosok itu itu bisa seperti itu caranya itu istri saya mengerakkan kerjasama dengan penerbit yang gak salah penerbit itu punya program donasi buku awakah buku istri saya sebagai dutanya jadi berbekal WA dia menyebar ke beberapa temennya untuk wakaf buku ya satu orang 20 ribu gak apa-apa seperti itu kecil-kecil tapi dengan beberapa saat bisa mengumpulkan uang untuk membeli buku satu set buku yang harganya 3 jutaan itu jadi itu sudah dilakukan istri saya sampai mungkin sudah 20 paketan buku ini karena ada gerakan sehingga ada masyarakat yang akhirnya ini coba kalau kita hanya mengeluh tapi gak ada gerakan gak ada gerakan pasti gak ada yang membantu tapi karena ada gerakan wakaf buku bisa nyumbang 10 ribu 20 ribu akhirnya tercapai bahkan bisa 20 paket buku saya gak membayangkan begitu kan begitu mungkin karena bergiat tadi gerakan tadi berdoa kemudian ada yang ada yang bantu seperti itu jadi mungkin bisa dimulai dari gerakan kita apa yang kita ini jangan kemudian mengeluhkan keadaan tapi kita punya gerakan dulu lah gerakan program yang kemudian kita share di media sosial sehingga banyak yang itu mungkin juga gerakan teman saya yang ini yang diayasan mungkin bisa dicontoh ya ini bukan buku tapi gerakan gerakan dia punya yayasan namanya Rokker Pantura pernah saya tulis menjadikan feature di Jawa Post Rokker Pantura ini mainnya itu di di Twitter hampir 100% gerakannya sosial itu di Twitter tapi yang membantu luar biasa dia dibantu untuk membeli ambulan tiga mobil itu tiga unit bayangkan ada yang tiba-tiba orang menghubungi dia dari Twitter itu ngasih langsung donasi 90 juta besoknya lagi 10 juta ada lagi orang yang ngasih 80 juta bahkan kemudian bisa membeli tiga mobil dua dibuat operasional dua dibuat ambulan itu hanya berbekal Twitter kenapa orang bisa yakin dan mau karena ada gerakan yang dia lakukan di situ gerakan sosial gerakan membaca gerakan mengwakaf buku nah kalau tidak di sekolah-sekolah memiliki gerakan alangkah baiknya gerakan ini di intensifkan ya dibaguskan gerakannya kemudian karena kita punya media sosial sekarang share aja di media sosial karena insya Allah saya kan ada orang yang peduli membantu apalagi teman-teman sekarang penulis seperti Kang Maman yang penulis hebat itu banyak yang donasi-donasi buku Kang Gong misalnya yang juga donasi buku itu bukan dari dirinya tapi dari donator buku itu banyak banget sebenarnya kalau mau ngumpulkan kemudian ini mengirim buku itu banyak banget kalau kita yang penting ada gerakannya tadi mungkin bisa ditambah Pak Amirul sama Pak Pastri gerakan itu Pak Amirul dulu deh karena beliau puluhan ribu mahasiswa tuh saya setuju apa yang disampaikan Pak Afid ya bahkan kalau kita kutip beberapa ajaran di agama Islam kan kita harus berjamaah jadi kalau kita berjamaah itu bisa lebih kuat jadi kalau kita mau masuk surga pun harus berjamaah jadi makanya kan gerakan-gerakan itu yang penting kita niati jadi memang niat itu nanti akan memudahkan kita ketika nanti misalnya gerakan wakaf buku gerakan apapun itu yang memang kita tidak bisa berdiam diri karena kalau kita sendiri ya itu banyak yang mengeluh kita tidak ada yang membantu dan sebagainya padahal kalau kita lihat dari semua media sosial kita itu asal kita punya medsos itu bisa kita manfaatkan jadi tidak hanya untuk curhat tidak hanya untuk mengeluh tapi apa permasalahan kita yang bisa kita kerjakan bersama-sama nah saya pikir itu nah kemudian tinggal cari salurannya aja kalau memang terkait dengan perpustakaan ya nanti ada beberapa teman-teman dari komunitas jadi kalau kita lihat TBM itu di Surabaya aja ada ratusan nah itu itu bisa jadi contoh bagaimana menggerakkan TBM yang ada di Surabaya kalau kita lihat saat wali kota Purisma itu sangat gencar sekali sehingga bisa menjadi contoh di beberapa daerah itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Basuri dan Mas Hafid bisakah juga sedikit Ibu Safira saya tambahkan ini kebetulan karena ada koleha kita Mas Hafid yang yang juga jurnalis saya gak tahu Mas tapi coba kita pikirkan dan ini kayaknya gak kelihatannya iseng tapi serius ini saya baca undang-undang dasar 45 yang hasil amandemen terbaru kelihatannya kita perlu ada memang kombinasi untuk menggerakkan kata-kala kekuatan ilmu ini kekuatan cinta baca dan seterusnya kalau saya lihat di bab 10 warga negara dan penduduk pasal 26-27 mohon berkenan karena lagi di Jakarta kayaknya Mas Hafid coba dibicarakan dengan teman-teman DPR-MPR bahwa tampaknya supaya lebih hebat bangsa besar ini di pasal 27 atau 28 atau di sisip di mana maaf atau ditempatkan di mana jadi sebetulnya boleh di konstitusi kita itu bahwa setiap warga negara berhak atas buku atau atas bacaan yang berkualitas dan itu saya kira adalah turunan pasal penting dalam konstitusi kita sebagai wujud dari tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan segala hormat saya kira kelemahan konstitusi kita antara lain itu belum terlalu eksplisit di pasal konstitusinya bahwa hak untuk pintar hak untuk cerdas hak untuk buku itu saya kira coba kita bahasakan dengan baik kita tahu ada undang-undang sistem sains dan teknologi undang-undang nomor 11 tahun 2019 tapi saya berpendapat bahwa tampaknya harus diwadahi dalam konstitusi jadi kita harus menjadi negara yang tegas bahwa warga negara itu berhak atas ilmu berhak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu saya kira satu yang agak makro terlalu besar tapi tidak basa-basi juga penting sekali dan mohon bantuan Mas Hafidh untuk coba membicarakan di tingkat nasional bahwa di konstitusi kita ditambahkanlah supaya tidak ragu-ragu bangsa ini untuk mencerdaskan bangsanya bahwa buku adalah sebuah hak mungkin juga kalau bisa kita perkaya saya sangat sependapat tadi bahwa kita perlu memang upaya yang saling melengkapi betul ada gerakan perlu ada komunitas dan saya kira komunitas literasi makin besar tapi kalau boleh kita coba berimajinasi agak lebih jauh mungkin memang yang kita perlukan adalah potensi-potensi yang selama ini lebih kepada inisiatif masyarakat perlu memang gerakan yang lebih melembaga katakanlah teman-teman guru teman-teman perpustakaan daerah lebih bicara dengan teman-teman dinas pendidikan dan seterusnya terus terang saja Bapak Ibu yang amat-amat terhormat saya kira untuk langkah ini memang kita harus bahu-membahu dan bagi kita yang pernah ketemu dengan Pak Kepala Perpustakaan Nasional Pak Sarif saya kira terasa betul saya kira cita-cita besar ini dan kita sudah terbukti menunjukkan bahwa kebesaran Perpustakaan Nasional kita itu saya kira adalah sinyal ke masa depan bahwa kita harus bergerak lebih besar lagi nah apa itu antara lain kita tahu beberapa tahun terakhir kan ada isu CSR dan itu sangat baik bank-bank membantu mobil bank sampah segala macam kenapa tidak di soal perbukuan itu bagian dari katakallah item kesekian yang penting bahwa CSR katakallah dunia perbankan CSR perusahaan nasional multinasional di daerah dan dimanapun itu harus menegaskan saya kira kalau tadi katakallah legalitas untuk untuk e-book untuk buku digital dan segala macam dan betul perpustas katakallah tidak semua buku dengan sekian eksemplar itu saya kira bisa menjadi gerakan nasional untuk itu dengan demikian maka mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika aman demen konstitusi kita makin tegas kenapa kalau uang dana pendidikan kita 20% kita demikian tegas padahal ujung dari pendidikan itu adalah membaca adalah buku adalah sumber bacaan kenapa itu kita tidak tegaskan lalu berikut saya kira adalah mohon maaf saya kira teman-teman di sekolah ini memang yang harus kita bicarakan dari region ke region dari wilayah ke wilayah jangan juga dianggap bahwa buku ini barang cetakan seolah-olah adalah milik percetakan seolah-olah milik penulis saya kira buku adalah barang hidup yang kadang-kadang untuk menciptakan kegerahan sebuah daerah SMA-nya sekian ratus katakanlah daerah itu sekian ratus guru-guru SMA-nya kita mulai contoh betul kata tadi dari kita sendiri jadi contoh sebut sajalah ada sekitar seratus sekian guru IPA dan kalau masing-masing 20 orang melahirkan 10 lembar tulisan itu kan artinya di daerah itu bisa lahir puluhan buku hanya dari kelompok guru jadi jangan kita mau juga bunuh apa-apa sudah jadi penulis tunggal saya pikir ayah lah kita membuat edited volume yang ramai-ramai dengan demikian maka gerakan cinta buku itu tidak sesuatu yang berjarah seperti harus orang-orang hebat aja enggak kita semua menjadi produsen dan saya kira semua kita yang punya pengalaman sedikit menulis buku beda betul rasanya kalau nama kita ada di cover kok disebut nama saja di ucapan terima kasih beda kok jadi cara untuk merayakan tradisi perbukuan adalah menjadikan buku sebagai benda hidup yang dicintai oleh banyak orang dengan segala cara kalau kita menunggu penulis nasional menunggu dicetak sekian puluh ribu eksemplar ya saya kira menjadi lamban tapi kalau semua guru adalah juga adalah penulis semua katakanlah duta literasi juga adalah penulis bahwa kita bareng-bareng saya lima tujuh orang ngumpul tulisan lima lima halaman yang tidak plagiat kali sepuluh orang kan udah lima puluh halaman kalau di layout dengan buku kecil udah bisa seratus dua puluhan halaman dan saya pikir tak ada salahnya kita mengetuk pintu program di perpusnas barangkali perlu semacam plotting clustering penulis buku seperti itu saya pikir tak ada salahnya kita usulkan dengan demikian kalau target pertama adalah kata kalau 2022 kita melahirkan ratusan penulis dan juga melahirkan ribuan region by region itu mungkin cara-cara sederhana tinggal kita klasterkan berapa guru yang penulis berapa wartawan yang penulis dan blablabla saya kira itu agak melebar sedikit semata-mata untuk kita menjadi produsen karena jangan sampai kita menjadi bangsa hanya menjadi konsumen perbukuan dan mungkin terakhir di sekolah-sekolah kita mohon izin bapak ibu guru mungkin juga maaf saya sependapat koleksi bukunya itu jangan hanya buku untuk pelajaran tapi bacaan-bacaan yang mendunia di masa saya SMP SMA kita sudah membaca seratus tokoh terkenal dunia segala macam sehingga kesadaran keduniaan ilo pengetahuan itu kita tancapkan dengan minat baca di level SD SMP SMA tapi jangan bacaan itu hanya untuk mengerjakan tugas contoh kalau ada ada satu dua anak-anak kita mau kreatif menjadi penulis guru harus bertanya Andre kamu suka apa saya suka isu pisang yaudah berarti dua tiga orang anak-anak kita di SMA atau SMP tertarik mengenai komoditi pisang jangan kita anggap itu sebagai tugas biologi jadikan itu sebagai pintu masuk menjadi penemu dia harus mencari buku di Afrika mengenai pisang di Afrika dia harus menemukan mengenai pisang di Asia dan seterusnya dengan demikian guru tidak boleh kehilangan cara bahwa buku itu bukan barang cetakan buku itu hanya kata kunci untuk membuat kita bertanya dan bertanya mencari dan mencari tapi kalau imajinasi inquiry seperti itu tidak tumbuh di sekolah-sekolah memang ada persoalan di maaf di lembaga-lembaga yang melahirkan guru-guru termasuk di lembaga dimana saya bekerja saya pikir dengan segala hormat guru adalah kunci ke masa depan dan saya merasa bahwa pejabat jurnalis kita semua saya kira juga adalah sekaligus sebagai pendidik dalam pengertian itu terima kasih Bu Safira mungkin agak melebar lagi sedikit tapi ini karena bergerah betul dengan isu hastara silahkan ya terima kasih Pak Basri atas masukannya kalau boleh saya juga menambahkan mungkin juga bisa dimanfaatkan tadi Ipusnas dan e-resources untuk buku-buku tambahan selain buku pelajaran atau pengayaan yang diadakan di sekolah seperti buku novel atau buku-buku lainnya bisa juga dimanfaatkan di Ipusnas dan e-resources untuk pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir ini dari Marni mungkin ini tadi harusnya menanyakannya Pak Basri ya bagaimana cara mengakses hastara atau Pak Amirul juga ingin menyampaikan kalau ini sih sudah ada ya di website-nya Perpusnas jadi akses saja perpusnas.go.id disana semua sudah ada informasi linknya baik itu hastara OneSearch e-resources Ipusnas juga lengkap dengan perjaman dan petunjuknya itu mungkin Mbak Tira ada semuanya disana ya terima kasih bisa langsung aja ke websitenya di hastara.perpusnas.id ya tapi itu mungkin Ibu Safira maaf ya Pak Basri tetap diingatkan bahwa opak kita tetap sebagai sistem utama karena kalau kita lihat sebenarnya belum seluruhnya terfasilitasi misalnya katakanlah kalau subjek yang saya pilih di hastara kita itu belum semua sebetulnya koran langka misalnya katakanlah terakseskan atau terdigitalkan karena masih butuh waktu sejenak kita tahu sistem ini kan baru kita integrasikan jadi saya pikir ini sangat penting untuk tetap sistem OneSearch atau opak kita dan disitu biasanya ada panduan karena tadi materi dari Mas Amirul sangat membantu sebenarnya teman-teman untuk maaf agak kreatif agak sabaran melacak sedikit karena ini kan soal kreativitas soal soal teknik dalam mengakses mungkin saya barusan langsung terbetik sebuah ide juga kalau tadi Pak Basri terkait dengan surat kabar kalau OneSearch sekarang kan lebih ke arah perpusnas ke perpustakaan perpustakaan alangkah baiknya juga ke penerbit surat kabar jadi OneSearch itu khusus untuk publikasi surat kabar jadi ketika mungkin tahun dulu tempo itu sudah tidak ada sekarang kita masih punya dokumentasinya sekarang mungkin Mas Hafid jawab pos kita tidak tahu apakah 20 tahun lagi masih ada jawab pos itu tapi ketika sekarang sudah dirangkul oleh perpusnas melalui mungkin IKPI dan sebagainya asosiasi persurat kabaran itu ataupun media online itu 20 tahun lagi menjadi barang langka kemungkinan bisa jadi tempo-tempo yang interaktif online sekarang juga kita tidak tahu kepastiannya jadi mungkin ini ide yang saya dapatkan kalau Pak Basri tadi misalnya OneSearch kita mau mencari sesuatu masih kesulitan itu masih di lingkup perpusnas atau di lingkup perpustakaan perpustakaan yang bergabung bagaimana dengan surat kabar misalnya di Kastara nah Kastara juga harus memiliki juga satu mesin pencarian yang bisa apa namanya itu harvesting seluruh surat kabar di Indonesia gitu ini sangat menarik Pak Basri dan Ano juga Mas Amirul kita juga tahu misalnya kita punya museum pers di Solo jadi saya pikir bagus sekali percakapan kita karena akan terus membesar dan mohon izin Ibu Safira barangkali satu konklusi webinar kita adalah memang sebetulnya kita lebih interaktif ya dengan demikian maka sebutan-sebutan perpustakaan nasional itu bukan kenasionalan dalam pengertian akumulatif tapi juga lebih interaktif gitu loh jadi kita saling mengisi terus sebagai bangsa besar karena harus jujur kita akui kita kan baru 10-15 tahun terakhir kan ini kita mengalami loncatan-loncatan dengan teknologi baru dan itu artinya contoh misalnya maaf studi-studi perdesaan itu UGM punya koleksi yang sangat hebat sekali misalnya karena itu dari sejak tahun 60-an tema-tema pertanian misalnya untuk abad 18-19 kita kuat di koleksi buku langka di perpustakaan nasional tetapi tahun 70-an 80-an koleksi IPB di Bogor itu menurut saya harus bagian dari sumber daya nasional kita dengan demikian maka lama-kelamaan narasi kepustakaan Nusantara kita itu juga mohon izin kiranya pimpinan perpustakaan nasional katakanlah juga berkenan setidaknya dalam jangka pendek untuk menyebut knowledge resources yang ada di di tanah air kita jadi jangan juga kita logikanya logika memusat lagi tapi juga logika katakanlah agak desentralistik tergantung isu-isu tertentu misalnya contoh studi-studi keangkatan udaraan kan gak mungkin kita di Jakarta karena misalnya museumnya dan koleksi banyak klasik di Jogja misalnya jadi itu kira-kira studi-studi pelabuhan misalnya studi-studi perdagangan antar pulau jumlah kapal manuskrip kapal setahun itu ada di Surabaya kira-kira kayak gitu studi-studi kedokteran misalnya karena kita punya nias di air langgas sekarang itu juga jadi saya pikir kita perlu ada kepekaan tertentu dan dengan cara itulah maaf klien nasional sektor pendidikan masyarakat itu juga kemudian makin kira-kira sama-sama kita semua bahu-membahu kalau istilah Mas Hafid tadi yang membuat gerakan tapi gerakan ini kan tidak mungkin tunggal satu warna dan satu kepentingan karena saya pikir gunanya percakapan kita hari ini adalah itu adalah juga merumuskan sejenis kira-kira pendekatan baru ya terima kasih Mas silahkan Ibu Safira terima kasih mungkin ada lagi yang disampaikan dari Mas Hafid atau sudah cukup cukup baik aku mohon izin Ibu Safira di Habis ini saya akan kontek mungkin beliau tapi tanpa bermasuk keluar tema mohon Mas Hafid itu gimana kalau ada peluang konstitusi kita ditambahkan ya ini kalau di MPR itu ada peluang apa aman dan ben untuk ini ya pokok-pokok aluan negara persis ya cuman ini kan tepat tebal ketika dibuka amendemen nanti kan bisa menjadi pulau liar untuk tidak salahnya kita suarakan bahwa sebagai bangsa besar hak rakyat untuk berilmu pengetahuan itu saya kira kita eksplisitkan dan ini tidak baru di India sejak Nefru mendirikan bangsanya dan menurut saya kita bangga karena pendiri bangsa kita adalah pejuang pemikir penulis kan saya kira tidak semua sebagai orang yang lahir besar di Sulawesi saya pikir semua daerah kita melahirkan orang besar seperti itu dan hampir semuanya beririsan bahwa pendiri bangsa kita adalah penulis adalah pembaca pejuang bukan penumpuk kekayaan jadi saya kira itu ciri bangsa kita maaf Mas Hafid tapi saya pikir kita akan kotak-kotakan terus kita gerakkan lah sama-sama karena Sampian menyebut kita harus bergerak tidak boleh mengeluhkan siap Pak saya saya Alhamdulillah sudah sekali ke Gorontalo ini nanti nanti Ibu Safira yang akan mengusulkan itu supaya ada perjumpaan antara region tidak enak juga sebuah virtual karena kuliner tidak bisa divirtual kan soalnya sekarang sudah ada ini kan apa intruksi presiden sudah tidak apa-apa baik baik terima kasih kepada para pemateri hari ini tadi merupakan pertanyaan terakhir kalau boleh saya simpulkan sedikit juga layanan khas tara IPUSNAS dan e-resources ini merupakan layanan digital yang diharapkan dapat memudahkan pemustaka untuk mengakses koleksi koleksi propusnas dimanapun dan kapanpun oleh para pemustakanya dan karena juga masih berkembang terima kasih atas masukan dari para pemateri dan juga para peserta di kolom chat dari masukan-masukannya kami harapkan nanti bisa kami jadikan perbaikan lagi untuk layanan digital ini kami ucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri yang telah menyampaikan materinya dan terima kasih kepada para peserta webinar hari ini diskusi hari ini sharing-sharing kita hari ini terima kasih karena telah bergabung dari awal hingga akhir kurang lebihnya mohon maaf dari saya cukup wabilahi taufiq wa ilhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara saya kembalikan ke MC silakan terima kasih bapak ibu sekalian demikianlah acara webinar pemanfaatan e-resources ipusnas dan kastara kami mengucapkan terima kasih kepada moderator dan seluruh pembicara yang telah berpartisipasi pada hari ini kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat baiklah kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak ibu sekalian akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang alam literasi alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! ipusnas dapat dipasang di berbagai platform perangkat digital Android, iOS, dan Windows caranya buka Play Store atau App Store cari aplikasi ipusnas klik install pilih daftar bagi pengguna baru dapat gunakan Facebook atau email masukkan email aktif isi data yang diperlukan username, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi klik save buka kotak maksud email untuk verifikasi pendaftaran proses pendaftaran selesai buka kembali aplikasi ipusnas pilih buku yang diinginkan klik pinjam dan selamat membaca buku yang sudah didownload bisa dibaca meskipun tidak tersambung internet maksimal 5 buku dengan masa peminjaman 5 hari klik rak buku untuk memeriksa buku yang telah dipinjam ipusnas membaca semakin mudah salam literasi jika sahabat ada pertanyaan silakan bertanya di layanan Tanya Pusakawan live chat Indonesia Indonesia sebagai negeri kepulauan yang luas dengan penduduk yang memiliki ragam budaya memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk sayangnya penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan penelitian pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep smart library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan meliputi manajemen koleksi manajemen pemustaka manajemen pustakawan manajemen transaksi layanan dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustaka nikmati secara gratis di gedung fasilitas layanan perpustakaan nasional Republik Indonesia diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo gedung fasilitas layanan 24 lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta area perpustakaan nasional Republik Indonesia terdiri dari bangunan jagar budaya dan gedung layanan perpustakaan dengan fasilitas sebagai berikut 3 lantai basement untuk area parkir pengunjung lobby utama yang dilengkapi kafe dan loker penitipan di lantai 1 layanan keanggotaan dan penelusuran informasi di lantai 2 ruang serbaguna dan kantin di lantai 4 ruang musola di lantai 6 ruang layanan koleksi anak, lansia, dan disabilitas di lantai 7 ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8 ruang layanan koleksi naskah nusantara di lantai 9 ruang layanan koleksi indonesiana di lantai 12 dan 12A layanan koleksi buku langka di lantai 14 layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15 ruang layanan koleksi foto, peta, dan lukisan di lantai 16 ruang layanan multimedia di lantai 19 layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20 ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22 layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23 ruang layanan koleksi budaya nusantara dan eksekutif lounge di lantai 24 dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi radiofrequency identification atau RFID informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner informasi perpustakaan di Indonesia dan data koleksi digital nasional serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2 mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian serta pengambilan foto untuk pencetakan kartu anggota dalam waktu singkat kartu keanggotaan sudah siap untuk digunakan melalui perangkat online public access catalog pemustaka dapat mencari koleksi dan melakukan pemesanan koleksi dengan cepat dan mudah didukung fasilitas alat transportasi bahan pustaka berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi proses peminjaman koleksi menjadi lebih cepat dan efisien kami juga menyediakan smart locker dengan teknologi RFID bagi Anda pemegang kartu anggota perpusnas dan memesan koleksi secara online sehingga tetap dapat kami layani di tengah kesibukan Anda beraktivitas nikmati juga layanan koneksi internet melalui perangkat wifi yang kami sediakan di setiap lantai dengan kecepatan hingga 1GB per second menikmati beragam informasi secara online di ruang layanan multimedia yang nyaman dan menyenangkan atau dengan memanfaatkan salah satu dari 100 komputer yang kami sediakan secara gratis untuk Anda yang telah menjadi anggota perpusnas ruang mini teater untuk menyaksikan film koleksi kami secara berkelompok mencari informasi dari bahan pustaka kuno dalam bentuk mikrofilm dan mikrovis koleksi audiovisual dalam bentuk kaset, CD, dan DVD didukung puluhan perangkat komputer untuk menikmatinya secara individu kenali masa lalu dengan beragam warisan ilmu pengetahuan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tertuang dalam ribuan naskah kuno yang dapat Anda nikmati dalam bentuk replika pustaka asli perangkat digital layar sentuh yang tersedia dalam galeri manuskrip atau mengaksesnya secara online di situs web perpustakaan nasional Republik Indonesia kami sediakan juga koleksi mancanegara yang akan menambah pengalaman baru Anda mengetahui dan mempelajari sesuatu dengan sudut pandang berbeda di dunia internasional layanan koleksi berkala seperti surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain Anda juga dapat mengakses koleksi terpitan berkala kuno hasil alih media digital melalui situs web perpustakaan nasional Republik Indonesia layanan koleksi budaya nusantara beragam informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati